9 Star Hegemon Body Art Season 165 Bab 1641, Setan Pohon Perak Gerbang besar sebenarnya adalah formasi transportasi raksasa, dan saluran hitam yang mereka lihat di baliknya adalah proyeksi. Long Chen dan yang lainnya sudah masuk, jadi di scene tidak tinggal lama. Dia masuk, diikuti oleh Han Fei Fei, Shen Bijun, Wang San, dan puluhan Empyrean kuat lainnya. Hanya setelah para ahli itu masuk, peringkat 8 dan peringkat 9 Celestial mengikuti. Itu untuk amannya. Namun, tindakan pengamanan ini berarti bahwa mereka meninggalkan peluang pertama untuk grup pertama. Mereka akan selalu tertinggal satu langkah. Long Chen baru saja berjalan melewati gerbang ketika ruang berputar di sekelilingnya. Aura gelap dan jahat menerjang dirinya. Mereka bahkan belum mendarat di tanah ketika pohon-pohon layu di tanah mulai hidup. Akar yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dari tanah ke arah mereka. Gelombang angin tak berujung. Tang Wan R membentuk segel tangan, dan lautan bila angin meledak, memotong akar-akar itu berkeping-keping. Jangan terjerat dengan mereka. Tubuh asli mereka ada di bawah tanah, dan sulit bagi kita untuk melakukan kerusakan nyata pada mereka jika mereka hanya menggunakan akarnya untuk menyerang. Pindah lebih penting, kata Cuyao. Istana Surgawi Skywood harus berurusan dengan iblis pohon ini sepanjang tahun, jadi Cuyao tahu betapa licik dan sulitnya menangani mereka. Tiba-tiba, Cloud memanggil tubuh asli dari Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow. Dengan satu kepakan sayapnya, akarnya hancur berkeping-keping. Angin astral yang menakutkan menerobos tanah, membuat Long Chen terlonjak kaget. Ini adalah pertama kalinya Long Chen melihat Cloud menggunakan kekuatan aslinya setelah naik ke peringkat ke-10. Dia benar-benar layak menjadi eksistensi legendaris. Kekuatannya sama sekali tidak kalah dengan Cuyao Lin. Hanya saja Cloud tidak memiliki item defined. Membawa mereka berempat, Cloud berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat lebih dalam kedaratan ini. Akar pohon terus bermunculan dari tanah dan menyerang mereka, menutupi langit dengan jumlah mereka. Namun, Cloud menyerang langsung melalui mereka dengan metode yang paling langsung dan paling biadab. Cloud sangat cepat. Karena kecepatannya, ruang di sekelilingnya berputar, dan hanya gelombang kejut yang cukup untuk menerbangkan akar-akar itu. Mereka tidak bisa menyentuh Cloud. Cloud, kamu luar biasa. Memuji Long Chen. Dia mengira bahwa ketika dia menggunakan sayap petirnya ditambah langkah kilat petir barunya, dia telah mencapai semacam puncak dalam kecepatan. Namun, sekarang dia menemukan bahwa dia jauh dari Cloud. Long Chen, apakah kamu ingin langsung menerobos atau pertama kali menemukan tempat untuk bersembunyi? Jika kita menyerang langsung, kita akan mengganggu semua pohon iblis di saluran hitam. Itu hanya akan menguntungkan orang-orang di belakang kita, kata Cuyao. Dia khawatir mereka menyerang terlalu jauh ke depan dan menjadi fokus dari semua iblis pohon. Itu akan meningkatkan tekanan pada mereka. Tidak dibutuhkan. Mari kita langsung mengisi daya dengan kekuatan absolut. Skema mereka benar-benar tidak masuk akal. Cuyao, apa kamu yakin ada sesuatu yang dibutuhkan one air di Jade Lake? Tanya Long Chen. Ya saya yakin. Kami telah menjaga saluran hitam selama ini. Salah satu alasannya adalah karena kami adalah pembudidaya kayu, jadi kami adalah orang terbaik untuk melawan iblis pohon. Tetapi alasan lainnya adalah bahwa tanah suci dano giok tidak memiliki apapun yang dibutuhkan oleh murid-murid Skyward Divine Palace, jadi tidak perlu untuk khawatir tentang kita menempatinya untuk diri kita sendiri atau menyalahgunakan posisi kita. Sebenarnya, Fenerate dano giok itu sangat menakutkan. Dia memiliki empat jenis energi, bumi, air, api, dan angin, kata Cuyao. Empat jenis. Long Chen menghirup udara dingin. Mereka yang bisa mengendalikan dua jenis energi sudah sedikit dan jarang. Dia belum pernah mendengar ada orang yang mampu mengendalikan tiga jenis. Namun, Jade Lake Fenerate dapat mengontrol empat jenis. Bukan itu saja. Dikatakan bahwa empat unsur, tanah, air, api, dan udara adalah dasar lahirnya dunia ini. Saat mereka digabungkan, kekuatan mereka menakutkan. Namun, kemampuannya untuk mengontrol empat jenis energi elemen pasti terkait dengan seni magisnya. Atau mungkin tingkat seni magis itu harus disebut seni dewa. Peradaban kultivasi kita telah menurun, dan tidak mungkin siapapun di era sekarang ini dapat mengontrol empat jenis energi. Hanya mencoba mengendalikan air dan api, dua elemen yang berlawanan, sudah cukup untuk menyebabkan seseorang meledak. Kami memanggil Anda karena kami khawatir bersaing dengan Di Sin dan dia mengambil kesempatan yang dibutuhkan One Air, tetapi alasan lainnya adalah Anda harus memiliki kedekatan dengan elemen api. Ini sama-sama menguntungkan, jelas Cu Yao. Ada kesempatan untukku juga, itu sangat bagus. Tahukah kamu nyala api apa yang ada di dalam? Long Chen mulai bersemangat. Jika ada nyala api yang kuat, Huo Long akan senang. Cu Yao menggelengkan kepalanya. Tidak diketahui apinya. Yang kita tahu adalah ada monster api di dalam, dan semua orang yang memasuki wilayahnya telah terbunuh. Selama bertahun-tahun ini, wilayah api adalah satu-satunya tempat yang belum ada yang berhasil mendapatkan warisan. Banyak orang telah memasuki wilayah bumi, air, dan udara dan mendapatkan kesempatan khusus mereka sendiri, tetapi mereka yang memasuki wilayah api semuanya mati. Petik 2. Ledakan. Saat mereka berempat sedang bercakap-cakap, tanah di depan mereka meledak, dan sosok besar muncul di hadapannya. Itu adalah iblis pohon raksasa yang menghalangi jalan mereka. Itu tampak seperti raksasa kayu dengan pedang di tangannya. Seluruh tubuhnya memancarkan warna perunggu. Itu iblis pohon perunggu, jelas Cu Yao. Demon pohon perunggu adalah anggota sejati dari pejuang iblis pohon, tidak seperti yang lemah yang baru saja kita lewati. Mereka memiliki tentang kekuatan ahli bintang kehidupan biasa. Petik 2. Cloud membuka mulutnya segera setelah iblis pohon muncul, dan sinar cahaya hitam keluar. Pedang iblis pohon baru saja diangkat ketika sinar hitam menembus tubuhnya, meledakkannya. Sungguh kemampuan surgawi yang kuat. Long Chen terkejut dengan kekuatan Cloud. Bahkan dia merasakan bahaya dari serangannya barusan. Jangan meremehkan Cloud hanya karena dia masih anak-anak. Gerakan membunuhnya semuanya menakutkan, dan bahkan Hu Xiaolin dengan item surgawi tidak akan cocok untuk Cloud. Dia telah mewarisi sebagian dari kemampuan surgawi Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow yang telah lenyap dari seluruh dunia. Saat Cloud naik ke peringkat ke-11, dia bahkan akan bisa menantang ahli Netter Passage. Meng Ki tersenyum bangga. Diagram jiwa segudang yang diberikan Long Chen padanya adalah harta yang tak ternilai harganya. Luar biasa. Ini pasti bagus. Tidak heran Suan Bis sangat menginginkan diagram roh segudang. Long Chen mengangguk. Hu Xiaolin telah berpartisipasi dalam konvensi pembantaian naga khusus untuk diagram jiwa segudang. Long Chen, kita harus berhati-hati di masa depan. Setelah pertempuran itu, Hu Xiaolin benar-benar mengungkap keberadaan diagram jiwa segudang. Warisan lengkap dari Suan Bis ada di dalamnya, dan banyak dari warisan itu telah hilang di dunia luar. Mereka mungkin tidak akan membiarkan kami pergi, memperingatkan Meng Ki. Siapa takut, entah itu berkah atau malah petaka, itu tidak bisa dihindari. Kita hanya harus melawan apapun yang mereka coba. Ngomong-ngomong, inti kristal Little Snow masih diberi makan di dalam miriat spirit diagram, bukan? Bagaimana situasinya? Tanya Long Chen. Jiwa Little Snow sedang dipelihara dan semakin kuat setiap saat. Jika Anda mau, Little Snow mungkin bisa mengambil alih tubuh Suan Bis peringkat ke-10. Jika Anda menemukan balapan yang cocok, Anda bisa mencobanya. Jika kita bisa membangunkan salju kecil, kita semua bisa beristirahat dengan lebih mudah. Petik 2 Kalau begitu, mari terus memberi makan inti kristal salju kecil sampai jiwa salju kecil tumbuh hingga mencapai batasnya. Tapi, miriat spirit diagram sangat kuat. Jiwa Little Snow di inti kristal telah mengalami tiga mutasi. Saya tidak tahu berapa bulan atau tahun yang dibutuhkan untuk mencapai puncak. Petik 2 Tidak apa-apa, ini hanya berarti bahwa ini bukan saat yang tepat untuk melakukannya. Bahkan jika saya menangkap Suan Bis yang berbakat, itu tidak akan sempurna. Pasti akan ada kekurangan dalam kepemilikan, dan kemudian basis budidaya salju kecil akan tertinggal lagi. Aku akan menemukan tubuh yang akan memungkinkan salju kecil berjalan ke puncak jalur bela diri bersamaku, kata Long Chen dengan tegas. Memikirkan tentang salju kecil membuat hatinya sakit. Long Chen tahu bahwa Little Snow merasa sedih karena tidak bisa membantunya pada akhirnya. Jadi dia akan menemukan tubuh yang sempurna dan kuat untuk salju kecil, atau dia akan menunggu sampai dia menemukannya sehingga salju kecil bisa menemaninya selamanya. Awan melesat di langit, semakin banyak iblis pohon muncul di depan, dan mereka juga tumbuh lebih kuat. Namun, mereka tidak bisa menghentikan Cloud. Setelah naik ke peringkat ke-10, Cloud telah menjadi ahli sejati. Berdasarkan kecepatan Cloud, kita harus mencapai Danau Jade dalam waktu yang cukup lama. Akan ada ahli sejati dari iblis pohon di sana, jadi semuanya berhati-hatilah, Chu Yao memperingatkan. Ledakan. Tiba-tiba, iblis pohon perak besar muncul di depan Cloud, dan keduanya bertabrakan. Demon pohon hancur berantakan, tetapi momentum Cloud langsung turun. Akibatnya, Long Chen dan yang lainnya hampir terbang dari punggungnya. Itu iblis pohon perak, dan ada begitu banyak dari mereka. Petik 2. Chu Yao terkejut. Ada sekelompok iblis pohon perak di depan. Di masa lalu, setiap kali saluran hitam mulai bertindak, iblis pohon perak telah menjadi pemimpin pemberontakan. Mereka sangat langka, tapi sekarang mereka ada di mana-mana. Cloud, hati-hati. Setan pohon perak sangat kuat. Teriak Chu Yao. Ratusan iblis pohon perak menyerang dengan bilah perak mereka. Pisau besar itu bersiul saat mereka menebasnya. Mereka benar-benar menakutkan. Wind Moon Slash. Tang Wan R memanggil lautan bila angin lagi, tapi dia kecewa melihat bila angin tajamnya hancur saat bersentuhan dengan iblis pohon perak. Mereka hanya bisa meninggalkan beberapa bekas kecil yang biasa saja di tubuh mereka. Mereka bahkan tidak bisa dihitung sebagai luka. Cloud melebarkan sayapnya. Rune menyala, dan dia menebaskan sayapnya ke pohon iblis seperti pisau tajam. Namun, dia hanya bisa menjatuhkan mereka, bukan membunuh mereka. Jumlah mereka terlalu banyak. Long Chen, aku akan membuatmu berlutut dan memohon maaf karena telah mempermalukanku sebelumnya. Setelah ditahan oleh iblis pohon perak, sebuah suara terdengar dari belakang, seseorang mengerutu karena marah. Bab 1642, berbahaya dan licik. Ini di scene. Mengki berteriak dengan heran. Tidak disangka dia bisa mengejar begitu cepat mengingat kecepatan Cloud. Dia datang pada waktu yang tepat. Kebetulan saya ingin mengujinya. Petik 2. Long Chen tersenyum dingin. Dia ingin melihat seberapa kuat di scene. Seberapa kuat para ahli dari Sentral Suan Regen. Ayo serang bersama, kata Liu Ruyan, ingin segera bertarung. Tidak, sekarang bukan waktu terbaik untuk menyerang. Aku hanya ingin mengujinya jadi akan lebih mudah untuk melancarkan serangan pembunuhan nanti. Jika kita semua ingin bertarung, kita harus memastikan bahwa dia pasti tidak bisa pergi dari sini hidup-hidup. Serahkan ini padaku. Cloud, singkirkan tubuh aslimu dan mulailah. Jangan melangkah terlalu jauh atau mengekspos kekuatan sejati Anda. Menjauhlah agar tidak berceceran darah, kata Long Chen. Long Chen melompat dari Cloud dan melayang di udara, lengannya terlipat di belakang punggungnya, dengan tenang menunggu di scene dan kelompoknya. Cloud menyingkirkan tubuh aslinya. Dengan Mengki, Chu Yao, Tang Wan Er, dan Liu Ruyan, mereka melesat menuju Danau Jade. Long Chen, kau sombong, aku, Wang San, akan menghancurkan legenda tak terkalahkanmu hari ini. Wang San adalah orang yang terbang ke depan, manifestasi kekacauan utamanya muncul di belakangnya. Dia meninju. Wang San memandang serangan cambuk Liu Ruyan yang telah menghancurkan lengannya sebagai aib besar. Karena itu, dia menyalahkan dirinya sendiri karena terlalu ceroboh dan tidak menggunakan kekuatan penuhnya, sehingga membuatnya malu. Kali ini, dia tidak menahan sama sekali. Dunia hancur di sekitarnya saat dia menembak keluar angkasa di Long Chen. Seperti yang kubilang, bukannya aku ingin merendahkanmu, tapi aku benar-benar merendahkanmu. Long Chen mendengus dan menginjak tanah. Dia menembak ke arah Wang San. Ledakan. Ekspresi Wang San berubah. Dia menemukan bahwa dia tidak dapat memblokir pukulan Long Chen. Krune tanah di sekitar lengan Wang San meledak, dan dia batuk setegup darah. Baju besi tanah miliknya hancur. Para ahli yang mengikuti di scene terkejut. Bahkan ketika Wang San menggunakan kekuatan penuhnya, dia terluka oleh pukulan dari Long Chen. Bahkan ekspresi di scene berubah. Mungkin orang lain mungkin tidak melihatnya, tetapi penglihatannya tajam. Wang San tidak kalah dalam kekuatan tetapi teknik. Pukulan Long Chen mengandung dua jenis energi. Yang pertama adalah kekuatan petir yang telah menginvasi lengan Wang San, melumpuhkannya dan membuatnya jadi Wang San tidak dapat melepaskan kekuatan penuhnya. Kekuatannya telah turun menjadi hanya 80 persen, itulah yang memungkinkan Long Chen menghancurkannya dengan mudah. Namun, bahkan jika Wang San mengetahuinya, dia tidak akan bisa bertahan melawannya berkat keterampilan cermat Long Chen. Dalam hal pengalaman pertempuran, Long Chen benar-benar mengungguli Wang San. Tidak ingin mengekspos kartu trufnya, Long Chen mengandalkan teknik untuk mengalahkan Wang San sebagai gantinya. Tidak memberi Wang San ruang untuk bernafas, setelah memukul dengan tangan kanannya, Long Chen menamparkan Wang San dengan tangan kirinya. Seseorang sepertimu hanya cocok untuk menjadi anjing seseorang. Enyahlah dan panggil majikanmu, ejek Long Chen. Ini adalah kedua kalinya Wang San ditampar wajahnya. Pertama kali karena kecerobohan, tapi kali ini dia bahkan tidak berhasil melihat tindakan Long Chen. Seni menamparkan wajah surgawi Long Chen praktis transcendent. Long Chen, aku akan membunuhmu. Wang San meraum marah. Matanya benar-benar merah saat dia menyerangnya sekali lagi. Long Chen, kamu terlalu sombong. Apakah menurut Anda wilayah Suan Selatan saya tidak memiliki siapapun yang dapat menangani Anda? Petik 2 Lebih dari 10 ahli dari wilayah Suan Selatan mengikuti Wang San kali ini. Saat Wang San menerkam Long Chen, tanah di belakang Long Chen meledak, dan sebuah tangan besar dari tanah mengular ke arahnya. Tangan itu lebih besar dari gunung dan ditutupi dengan rune kuning. Taktik pengalihan Anda adalah sampah. Mempertimbangkan tingkat kendali Anda, apakah Anda memperlakukan saya seperti orang bodoh? Ini adalah usahamu untuk menarik perhatianku dan meluncurkan serangan diam-diam. Petik 2 Long Chen bahkan tidak melihat kembali ke tangan tanah itu. Efil Moon muncul di tangannya, dan dia mengayunkannya di belakangnya. Tangan besar itu meledak tanpa ketegangan. Long Chen kemudian menikam Efil Moon ke depan. Seorang Empyrean yang baru saja mencapainya ditusuk dan diangkat ke udara begitu saja. Empyrean lainnya semuanya menyerang pada saat yang sama, tetapi orang ini khususnya sangat cepat dan akhirnya mengisolasi dirinya sendiri. Dia tidak bisa mengerem cukup cepat sebelum dia berlari ke pedang Long Chen. Sepertinya dia telah mengirim dirinya sendiri. Kenapa kamu terburu-buru? Baiklah, aku akan mengirimmu mendahului yang lain. Tidak perlu berterima kasih padaku. Long Chen menatap Empyrean yang terkejut. Efil Moon bergetar sedikit saat kekuatan yang menghancurkan bumi mengalir melaluinya. Tidak. Long Chen mengabaikan teriakannya dan langsung menghancurkan Empyrean. Namun, dia terkejut menemukan bahwa Yuan Spirit dari Empyrean ini sangat kuat. Itu selamat dan melarikan diri. Long Chen, kamu menghancurkan tubuh fisikku. Permusuhan ini tidak akan berakhir sampai salah satu dari kita peris, Empyrean itu meraung dengan marah. Namun, dia salah menilai satu hal. Sementara Yuan Spiritnya telah melarikan diri, itu sama sekali tidak melarikan diri. Long Chen dengan nyaman mengangkat satu jari dan menunjuk. Petir ungu menyambar Yuan Spirit, mengubahnya menjadi debu. Seorang Empyrean mati begitu saja. Saat ini, para ahli lainnya juga telah mencapai titik ini. Tetapi setelah secara pribadi melihat Long Chen membunuh seorang Empyrean, mereka menjadi pucat. Long Chen, kamu berani membunuh para jenius surgawi dari wilayah Suan Selatan kita. Jangan pernah berpikir untuk meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Raung Empyrean lainnya. Mereka berdua kaget sekaligus marah. Apakah kalian semua idiot? Kamu ingin membunuhku? Jadi kenapa aku tidak bisa membunuhmu? Ejek Long Chen. Omong kosong. Kami bertarung dengan sikap saling bertukar poin. Kami tidak punya niat untuk mengambil hidup Anda. Apa menurutmu ahli dari wilayah Suan Selatan sama dengan Raja Iblis pembunuh sepertimu? Teriak Empyrean lainnya. Long Chen, kamu melihat ke bawah di wilayah Suan Selatan. Membunuh para jenius surgawi kita memprovokasi seluruh wilayah Suan Selatan. Aku akan segera melaporkan ini kepada ayahku dan membuatmu ditangkap dan dihancurkan. Teriak Han Fei Fei. Dia akhirnya punya alasan untuk menggunakan koneksinya untuk membunuh Long Chen dan melampiaskan amarahnya. Meskipun di sini tidak menyalahkannya atas masalah susu laki-laki, dia jelas bisa merasakan pria itu jauh lebih dingin padanya. Kebenciannya untuk itu diberikan kepada Long Chen. Jika Long Chen tidak memiliki mulut sebesar itu, mungkin hal seperti itu tidak akan terjadi. Long Chen menyandarkan Efil Moon di bahunya. Dia dengan jijik berkata, Jika kamu ingin membunuhku, datang saja. Jangan memainkan permainan ke kanak-kanakan seperti itu. Saya hanya memiliki satu kehidupan kecil ini, tapi saya tidak takut pada siapapun. Petik 2 Long Chen akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa yang disebut ahli dari wilayah Suan Selatan tidak lebih dari sekelompok babi yang sedikit lebih kuat. Mereka tidak memiliki otak sedikitpun karena mereka telah dibesarkan oleh sekte mereka untuk terlihat luar biasa. Sekte mereka ingin memiliki empirean, jadi mereka tidak mengalami pembantaian yang sebenarnya. Di Sin, berhentilah menggunakan orang lain sebagai umpan meriam untuk mengujiku. Jika Anda benar-benar ingin tahu seberapa kuat saya, Anda harus melakukannya secara pribadi. Long Chen mengarahkan pedangnya ke arah di Sin. Dari semua ahli di sini, satu-satunya yang dia merasa sedikit khawatir adalah di Sin dan Sen Bijun. Dia sudah bertukar pukulan dengan Sen Bijun, tapi dia masih tidak tahu apa-apa tentang di Sin. Long Chen, kenapa repot-repot? Mengapa Anda harus memaksa orang seperti ini? Apakah membunuh orang satu-satunya cara bagi Anda untuk menunjukkan kebesaran Anda? Tuan muda di Sin, saya benar-benar salah menilai dia. Jangan menjadi orang yang kasar seperti dia. Mereka yang dapat berdiri di puncak jalur bela diri dihormati oleh semua orang, bukan hanya karena kekuatan mereka, tetapi karena karakter dan kecerdasan mereka. Para penguasa tidak bergantung pada pembantaian semua orang untuk mencapai ketinggian mereka, Sen Bijun tiba-tiba berbicara. Sekarang ketika dia melihat Long Chen, ada niat membunuh yang sedingin es di matanya. Sepertinya dia tidak ingin terus berakting. Baik, Long Chen, aku akan melepaskanmu kali ini. Tetapi bahkan jika saya tidak membunuh Anda, wilayah Suan Selatan tidak akan membiarkan Anda pergi. Kamu pasti akan mati. Di Sin benar-benar mendengarkan nasihat Sen Bijun. Aura pendakiannya menghilang. Long Chen, kamu ingin menguji kekuatan di Sin. Teruslah bermimpi. Mengenai segala hal tentangmu, aku sudah menceritakan semuanya pada di Sin. Saya akan membalas penghinaan yang Anda berikan kepada saya ratusan kali. Sekarang apakah kamu menyesal? Sen Bijun mengirim Long Chen pesan spiritual. Sekarang, Long Chen mengerti apa yang sedang dilakukan Sen Bijun. Dia melakukan hal yang sama dengannya, menunggu kesempatan untuk membunuh lawan dalam satu pukulan. Oleh karena itu, dia dengan sengaja merusak tujuannya untuk menguji di Sin. Dia telah melihat melalui niatnya dan tidak akan membiarkan semuanya berjalan seperti yang dia inginkan. Adapun apa yang dia katakan, itu untuk mengganggu kondisi mentalnya. Long Chen tidak marah. Sebaliknya, dia tersenyum. Dia tidak akan marah pada seseorang yang akan segera mati. Karena ini masalahnya, dia tidak perlu lagi tinggal. Dia mulai bergegas ke arah Mengki dan yang lainnya telah pergi. Begitu dia pergi, di Sin mengirim pesan ke Sen Bijun. Kamu lebih baik tidak menipuku. Jika saya menemukan bahwa Anda membantu Long Chen, saya akan membunuh Anda. Petik 2 Jangan khawatir, kita berada di pihak yang sama sekarang. Saya hanya ingin Long Chen, hidup atau mati. Sedangkan untuk wanitanya, mereka akan menjadi milikmu. Sen Bijun tersenyum. Senyuman itu sedikit jahat dan dingin. Baik, kalau begitu aku akan mengikuti rencanamu untuk saat ini. Petik 2 Di Sin menganggup dan memimpin orang-orangnya ke arah yang berbeda. Semua orang bergerak lebih dekat ke Tanah Suci Danau Giok. Bab 1643, mengisi ke Danau Jade. Long Chen terbang ke depan. Setiap iblis pohon yang menghalangi jalannya dibelah oleh Evil Moon. Dia dengan cepat menyusul Meng Ki dan yang lainnya. Mengapa di Sin tidak berkelahi? Tanya Tang Wan R. Long Chen memberi tahu mereka apa yang telah dikirim oleh Sen Bijun kepadanya, mengakibatkan mereka semua mengamuk. Sen Bijun itu terlalu jahat. Dia merencanakan secara mendalam dan benar-benar tidak bermoral. Kita harus berhati-hati. Situasi saat ini tidak menguntungkan bagi kami. Kami telah mengungkap banyak kartu truff kami selama Grand Han. Oleh karena itu, Sen Bijun pasti telah bersiap sebelum datang dan akan memberi tahu kartu truff itu kepada Di Sin. Sementara itu, saya masih tidak tahu apa-apa tentang dia. Itu sangat berbahaya, kata Long Chen dengan murung. Saya tidak takut. Anda akan menangani Di Sin, dan kami akan menangani wanita itu. Kami masih memiliki keunggulan absolut, kata Tang Wan R. dengan percaya diri. Ada Meng Ki, Chu Yao, Tang Wan R., Cloud, dan Liu Ruan. Satu lawan lima, mereka seharusnya tidak punya masalah. Gadis bodoh, kau telah ditipu oleh Sen Bijun. Hanya karena dia seorang perencana bukan berarti dia tidak kuat. Jika Anda berpikir dia hanya merencanakan karena dia tidak cukup kuat, Anda akan jatuh cinta pada salah satu dari rencananya. Terakhir kali, Ziyan tidak membunuhku, dan kali ini, istana abadi musik ilusi mengirim Sen Bijun. Dari Seven String si Supressing Zither miliknya, dapat dilihat bahwa dia mengikuti keinginan para petinggi dari ilusif musik Immortal Palace. Dengan kata lain, dia harus lebih kuat dari Ziyan, atau mereka pasti berpikir dia akan lebih baik dari Ziyan dalam membunuhku. Bahkan jika kalian berlima bergandengan tangan, tidak diketahui apakah kamu bisa mengalahkannya. Dia memiliki Seven String si Supressing Zither dan belum memperlihatkan kartu trufnya. Kami tidak tahu apa-apa tentang dia, tapi kami berada di telapak tangannya. Jadi jangan gegabuh. Semua yang dia tunjukkan kepada kita sejauh ini adalah untuk membuat kita mati rasa pada kekuatannya yang sebenarnya. Bahkan jika kita sedikit ceroboh, kita akan jatuh pada salah satu rencananya, kata Long Chen dengan muram. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan wanita yang begitu sulit. Atau mungkin dia harus mengatakan itu adalah pertemuan pertamanya dengan wanita yang tidak tahu malu seperti itu. Mengki dan hati yang lainnya bergetar. Chu Yao mengangguk. Shen Bijun itu adalah kakak perempuan magang Ziyan. Tuanku memberitahuku bahwa bakatnya bahkan lebih besar dari Ziyan, tetapi karena Master Istana abadi musik ilusi tidak menyukai karakternya, dia tidak cocok untuk menjadi penerus posisi Master Istana. Namun, kekuatan tempurnya hanya bisa lebih besar dari Ziyan. Petik 2 Bagaimanapun, kita hanya perlu berhati-hati, tapi kita tidak perlu takut. Begitu kami menemukan peluang yang cocok, kami akan menyingkirkan semuanya sekaligus. Saya akan membuka jalan bagi kita untuk maju. Kita harus menyerbu sebelum mereka dan mendapatkan one air warisannya sebelum mereka mengganggu kita. Long Chen berjalan ke tanah. Di hadapan iblis pohon perak yang tak ada habisnya, dia benar-benar menyingkirkan Evil Moon. Sebuah bola hitam muncul di tangannya dan melesat seperti bintang jatuh. Hambatan udara menyebabkan bintik-bintik kotoran hitam terbang keluar darinya. Ketika tanah hitam itu mendarat di pohon perak iblis, mereka segera mulai menimbulkan korosi. Mereka meratap aneh dan melarikan diri. Ini adalah tanah hitam ruang primal chaos. Bagi makhluk hidup pohon, itu adalah racun mutlak. Hingga saat ini, selain undiing Willow mampu memblokirnya sementara, tidak ada makhluk hidup pohon lain yang mampu menahannya. Setan pohon perak itu segera membuka jalan yang Longchen dan yang lainnya bergegas turun. Dia tidak menggunakan terlalu banyak tanah hitam, hanya cukup untuk membuat iblis pohon ketakutan. Dia pasti tidak ingin orang lain memanfaatkan pekerjaannya. Itulah mengapa dia tidak melepaskan gelombang besar dan malah menembakkannya sedikit demi sedikit. Saat Longchen dengan paksa merobek jalan melalui pohon iblis, seribu mil jauhnya, cahaya putih membumbung ke langit. Seekor naga putih meraum dan melaju ke depan. Setiap pohon iblis yang menghalangi jalannya berubah menjadi abu. Itu adalah peripil. Nyala apinya sebenarnya putih. Itu begitu indah. Seru mengki. Pilferi juga bergegas dengan kecepatan penuh. Dia berdiri di atas naga yang terbentuk dari nyala api putihnya. Di depannya, iblis pohon itu seperti kayu yang membusuk. Terkadang, naga itu akan menghembuskan api dan memusnahkan semua yang ada di depannya. Dia bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Hati Longchen bergetar. Pilferi saat ini jauh lebih kuat daripada dia dipilvali. Selanjutnya, apinya telah berubah total. Itu memiliki udara suci untuk itu. Banyak ahli mengikuti di belakangnya, mencoba memanfaatkan jalan yang dia buat untuk menghemat energi. Longchen bergegas maju dengan tanah hitam, sementara Pilferi bergegas maju dengan naga putihnya. Keduanya sama-sama ketat, dengan kecepatan yang sama. Adapun pihak di Sin, mereka harus mengandalkan kekuatan brutal untuk membunuh iblis pohon. Meskipun mereka sangat kuat, kecepatan mereka tidak dapat dibandingkan dengan kedua kelompok ini. Dia masih menahan. Di Sin ini benar-benar tahu bagaimana bertahan. Longchen kembali menatap Di Sin di kejauhan. Jelas, Di Sin berpikir seperti dia. Dia tidak akan dengan mudah menyerang, tetapi jika dia melakukannya, itu berarti membunuh. Kami dekat dengan Danau Suci Danau Giok, teriak Tang Wan Er dengan semangat. Ada Danau Tenang di kejauhan yang samar-samar terlihat. Ini adalah Danau Jade. Permukaannya seperti cermin. Ki abadi yang samar bisa dilihat berputar-putar di sekitarnya. Saat mereka semakin dekat, tanah meledak, dan panah emas ditembakkan dari bawah tanah ke arah mereka. Evil Moon muncul di tangan Longchen, dan dia menebas panah emas itu. Namun, panah emas itu begitu kuat hingga lengannya menjadi sedikit mati rasa. Tentakel besar dan tajam sekarang ditembakkan dari tanah ke Longchen, seperti tombak perang emas. Itu iblis pohon emas. Mereka sangat kuat, jadi berhati-hatilah. Ekspresi Cuyao sedikit berubah. Kali ini, iblis pohon yang muncul di saluran hitam tidak hanya dalam jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi juga kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Karena tembok antar dunia, biasanya hanya ada sedikit iblis pohon emas yang mampu memasuki saluran hitam. Namun, kali ini ada begitu banyak. Split the Heavens 5, sebuah gambar pedang besar membumbung ke langit dan menebas ke bawah. Tanahnya pecah. Tentakel emas itu meledak dan selokan besar muncul. Namun, Longchen terkejut menemukan bahwa tubuh sejati iblis pohon emas yang tersembunyi di bawah tanah belum terbunuh. Sebaliknya, mereka melarikan diri begitu cepat sehingga mereka terhindar dari pembunuhan. Ayo pergi. Karena iblis pohon telah dipaksa mundur, Longchen bergegas ke depan. Mengki dan yang lainnya dengan cepat mengikuti. Mereka berenam melintasi jarak tertentu sebelum iblis pohon emas menyerang lagi. Kali ini, mereka tidak menggunakan tentakel. Tubuh asli mereka keluar dari tanah. Mereka tampak seperti terbuat dari emas. Mereka tidak memiliki pucuk pohon yang besar, tetapi mereka memiliki akar yang tak terhitung banyaknya. Batang mereka seperti gunung raksasa. Sial, iblis pohon emas ini bisa langsung membunuh ahli Lifestar, seru Longchen. Bagaimana istana surgawi Skywood berhasil mempertahankan saluran ini selama bertahun-tahun melawan begitu banyak iblis pohon emas? Tidak ada yang tahu apa yang terjadi, tetapi beberapa masalah telah terjadi di saluran hitam. Sebelumnya, ketika kami merapikan saluran hitam, paling banyak hanya akan ada 2 hingga 3 iblis pohon emas. Tidak pernah sebanyak ini, jelas Chu Yao setelah melihat keterkejutan Longchen. Bagaimana bisa ada 2 sampai 3? 30 ribu mungkin bahkan tidak cukup untuk menghitungnya. Mereka benar-benar telah mengepung Danau Jade. Setan pohon emas ini menyerapki spiritual abadi Danau Giok. Namun, mereka tidak dapat menyerapnya secara langsung dan hanya dapat mengasimilasi energi dari bumi. Yang harus kita lakukan adalah menerobos blokade mereka dan mencapai Danau Jade. Mereka sangat takut dengan air Danau Giok, jadi jika kita melewati mereka, mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa kepada kita, kata Chu Yao. Setan pohon emas ini memiliki ketahanan tertentu terhadap tanah hitam saya. Ayo coba yang lain. Longchen menemukan bahwa tanah hitam yang dia panggil tidak efektif melawan iblis pohon emas. Setidaknya, mereka tidak takut akan hal itu. Dia tidak ingin mengeluarkannya terlalu banyak dan membiarkannya dilihat oleh Di Xin dan Shen Bijun. Api yang mengamuk melahap surga. Api menyelimuti tubuhnya dan membentuk laut yang sangat besar. Api emas ini langsung membakar pohon iblis emas itu. Namun, iblis pohon emas sangat tangguh dan tidak segera dibakar sampai mati. Mereka menggali jalan di bawah tanah lagi untuk memadamkan api. Namun, pemikiran mereka terlalu sederhana. The Heaven In Chin Rating Flame tidak begitu mudah untuk ditangani. Hanya energi Dao Surgawi yang sangat kuat yang bisa memadamkannya. Setan pohon emas ini mungkin kuat, tetapi mereka tidak memiliki energi Dao Surgawi. Yang terpenting, mereka lemah untuk menembak. Ayo pergi. Longchen menebas pedangnya, menghancurkan tentakel pohon iblis. Dalam domen api emasnya, kekuatan pertahanan mereka turun tajam, memungkinkan dia untuk memotongnya seperti tahu. Longchen menerobos masuk, dengan cepat mencapai tepi danau jade. Mereka berenam melompat bersama, nyala api lenyap, dan setan pohon emas menyerbu ke tepi danau. Namun, mereka tidak berani melangkah lebih jauh. Mereka tidak berani menyerang mereka sekarang karena mereka berada di danau jade. Longchen menyingkirkan api pembakaran langitnya, dan api di pohon iblis lenyap. Meskipun mereka telah dibakar hitam, kekuatan tempur mereka tidak turun banyak. Hanya beberapa detik setelah mereka memasuki danau jade, Peripil juga tiba, menyelam ke dalam danau. Dengan dua kelompok mereka di dalam danau jade, iblis pohon emas membentuk dinding yang tidak bisa ditembus melawan kelompok di Sin. Tuan muda di Sin, sekarang Anda tidak perlu menahan diri. Biarkan semua orang melihat kekuatan Anda. Sen Bijun tersenyum pada di Sin. Bab 1644, bola misterius. Ekspresi di Sin agak suram. Awalnya, dia ingin menggunakan kekuatan aslinya untuk memusnahkan iblis pohon ini, tetapi Sen Bijun telah membuatnya menunggu. Sekarang Long Chen dan Pilferi telah pergi, melemparkan mereka jauh-jauh. Cara orang-orang ini memandangnya sekarang agak meragukan. Beberapa orang bahkan merasa ketenarannya palsu, dan kekuatannya kurang dibandingkan dengan Long Chen dan Pilferi. Itu membuatnya marah. Sekarang Long Chen dan Pilferi telah memasuki Jade Lake, tidak perlu lagi dia khawatir tentang mengekspos kartu trufnya. Dengan mendengus dingin, dia membuat segel tangan. Air di dalam danau Jade meledak, dan tetesan air menghujani segala arah. Ketika air danau Jade mendarat di pohon iblis, mereka mengeluarkan teriakan kaget. Asap mulai keluar dari tubuh mereka seperti sedang terkorosi. Mereka dengan cepat layu. Setan pohon emas menggali jalan mereka ke dalam tanah dan tidak berani untuk kembali ke atas. Sekarang tanah itu kosong dari pohon iblis. Tuan muda di Sin sangat perkasa, puji Sen Bijun. Setan pohon ini adalah makhluk gelap, sedangkan danau Giok memiliki aura suci yang menjadi kutukan mereka. Mereka hanya bisa mundur di depannya. Setan pohon emas harus lari, tetapi iblis pohon perak itu langsung lenyap menjadi asap ketika tersentuh oleh air. Di Sin telah memaksa mundur puluhan ribu pohon iblis emas dengan lambayan tangan dan merapikan sebagian besar medan perang, menyebabkan rahang murid lainnya jatuh. Mereka tidak mengetahui dengan jelas rahasia danau Giok dan berpikir bahwa ini murni kekuatan di Sin. Jangan marah. Tidak membiarkan Anda mengekspos diri sendiri adalah untuk tujuan Anda juga. Kecerdikan Long Chen berada di luar imajinasi Anda. Setiap bit kekuatan yang Anda ekspos akan menjadi satu chip lagi yang digunakan Long Chen untuk melarikan diri. Mengapa repot-repot berjuang untuk kemuliaan sesaat? Begitu dia mati, wanitanya akan menjadi milikmu, pesan Sen Bijun. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Namun, saya masih belum merasa nyaman. Saya ingin membunuh Long Chen secara pribadi, jadi saya hanya bisa memberikan mayatnya, kata Di Sin hati-hati. Sejak menjadi musuh Long Chen, dia berdiri di medan pertempuran yang sama dengan Sen Bijun. Namun, dia merasa bahwa dia terlalu licik, dan bekerja bersama dengannya membuatnya sedikit tidak nyaman. Selain itu, dia khawatir jika dia meninggalkan Long Chen ke Sen Bijun, dia mungkin tidak mau membunuhnya dan malah bergabung dengannya. Jika mereka berdua bergandengan tangan melawannya, itu akan merepotkan. Tidak masalah, selama Long Chen ada di tanganku, itu sama apakah dia hidup atau mati, kata Sen Bijun acuh tak acuh. Di Sin mengangguk, sedikit lebih tenang. Baiklah, mari kita lanjutkan dengan rencananya. Di Sin dan Sen Bijun berkomunikasi secara spiritual, dan yang lainnya tidak dapat mengatakannya. Hanya Han Fei-fei yang sangat tidak senang melihat Di Sin melihat Sen Bijun. Karena masalah susu laki-laki, dia bahkan tidak berani berbicara dengannya. Dia melakukan yang terbaik untuk bertahan karena Sen Bijun adalah murid utama istana abadi musik ilusif. Sudah ditakdirkan bahwa dia tidak bisa menikahi siapapun. Dengan demikian, Han Fei-fei bisa menerima sedikit godaan di antara mereka. Lebih jauh lagi, di dunia di mana yang kuat dihormati, ahli mana yang tidak memiliki banyak istri dan selir di sekitar mereka. Han Fei-fei mungkin kesal, tapi dia menahannya. Di Sin memimpin dengan memasuki Jade Lake, Empirin selainnya mengikutinya. Ada pun murid yang masuk setelah mereka, karena di Sin, praktis tidak ada yang menghalangi mereka. Mereka dengan mudah memasuki Danau Jade dan sangat berterima kasih padanya. Bagaimanapun, apakah itu Long Chen atau Pilferi, mereka hanya menjaga diri mereka sendiri. Hanya di Sin yang membantu mereka, dan ini mengangkat posisinya di hati mereka. Long Chen dan yang lainnya mengikuti arahan Cu Yao setelah memasuki Danau Jade. Mereka terus berenang menuju bola cahaya di dasar Danau Jade. Bola cahaya itu seperti bulan purnama. Ini pintu masuknya, kata Cu Yao. Meskipun ini adalah pertama kalinya Cu Yao masuk, dia tahu banyak tentang tanah suci Danau Giok. Saat mereka turun, mereka melihat bahwa itu benar-benar sebuah pintu masuk. Itu sangat besar, hanya saja mereka begitu jauh sehingga tampak seperti bulan. Ketika mereka mencapainya, Long Chen merasakan tubuhnya menjadi ringan. Air di sekitar mereka lenyap, dan mereka perlahan turun. Ada banyak sekali istana raksasa di sini. Itu sangat besar sehingga Long Chen berpikir bahwa dia telah kembali ke dunia bawah. Ini adalah istana suci Danau Giok. Rumornya adalah bahwa warisan elemen bumi, api, air, dan udara semuanya berada di dalam salah satu istana ini. Kami hanya bisa menguji keberuntungan mencari mereka, kata Cu Yao. Tapi ada puluhan ribu istana ini, dan kami seperti semut jika dibandingkan. Bagaimana seharusnya penampilan kita? Istana Surgawi Skywood mengawasi kontes Danau Giok. Apakah Anda benar-benar tidak tahu di mana warisan elemen angin? Tanya Tang Wan R. Cu Yao menggelengkan kepalanya. Sejujurnya, kami sebenarnya tidak tahu lebih banyak tentang istana suci Danau Giok daripada yang lain. Beberapa sekte bahkan mungkin tahu lebih banyak. Warisan bumi, air, api, dan angin tidak memiliki hubungan dengan istana Surgawi Skywood. Itulah sebabnya para ahli wilayah Suan Selatan merasa nyaman dengan kami mengawasi tempat ini. Selanjutnya, ini adalah tanah warisan yang ditinggalkan oleh Venerate Danau Giok. Untuk mendapatkan warisannya secara alami membutuhkan afinitas dan takdir. Rumornya, posisi istana berubah setiap kali tempat ini dibuka. Anda mungkin telah memperoleh harta karun yang luar biasa saat memasuki satu istana untuk pertama kalinya, hanya untuk menemukan jebakan maut untuk kedua kalinya. Wan R, jika Anda bisa mendapatkan warisan elemen angin dari jadil Lake Venerate, Anda pasti akan menjadi yang terkuat di antara kami bersaudara. Petik 2. Uh, mengandalkan takdir dan keberuntungan adalah hal yang paling menjengkelkan. Hal semacam ini tidak ada hubungannya dengan saya. Wan R, jadilah gila di sini dan lihat apa kau bisa menemukannya, kata Long Chen tak berdaya. Tidak disukai. Bagaimana kamu masih ingin bercanda? Menegur Tang Wan R. Wan R, lepaskan energi anginmu dan fokuskan indramu. Jika Anda benar-benar memiliki kedekatan dengannya, itu pasti akan membentuk resonansi. Tetapi jika Anda tidak ditakdirkan untuk itu, yang dapat kami lakukan hanyalah menguji keberuntungan kami, kata Meng Ki. Kamu benar-benar orang yang lebih bisa diandalkan. Tang Wan R menganggup dan melepaskan energi Dao surgawinya. Saat dia melakukannya, dia menjerit kaget. Aku bisa merasakan sesuatu memanggilku. Itu datang dari sana. Seru Tang Wan R bersemangat. Dia menunjuk ke arah dan bergegas pergi. Apa-apaan ini? Mata Long Chen hampir keluar. Apakah memiliki takdir dengan sesuatu yang sangat sederhana? Ini terlalu palsu? Bukan. Dia belum pernah menemukan hal yang sesederhana itu sepanjang hidupnya. Kesempatannya semua dibayar dengan darah. Entah dia harus mengambilnya dari orang lain atau mempertaruhkan nyawanya untuk mendapatkannya. Sesuatu yang semudah menutup matanya dan merasakannya benar-benar membuatnya bingung. Semua orang mengikuti Tang Wan R. Mereka dengan hati-hati melewati istana demi istana. Akhirnya, mereka melihat sebuah kuil yang biasa-biasa saja. Kuil itu rusak karena usia. Gerbang itu rusak sampai-sampai mereka tidak perlu membukanya. Ada celah yang cukup besar untuk mereka masuki. Begitu mereka berada di kuil, mereka melihat sebuah altar di dalam istana. Ada sebuah bola tergeletak di atas altar yang lebarnya beberapa kaki. Itu pemandangan yang aneh. Ketika mereka masuk dengan hati-hati, bola redup mulai perlahan menyala, menerangi istana. Longchen awalnya di depan dan tiba-tiba merasakan bahaya. Dia mundur, tapi dia terlambat satu langkah. Pisau tak terlihat memotong luka besar di dadanya. Mengki dan yang lainnya melompat kaget. Mereka buru-buru melihat sekeliling, menyebarkan kekuatan spiritual mereka untuk melihat siapa yang telah menyelinap menyerang mereka. Ini bukan serangan diam-diam. Itu domain dari bola itu, kata Longchen. Dia menyentuh dadanya dengan rasa takut yang masih ada. Bola itu terlalu menakutkan. Tadi, pisau tak terlihat telah memotongnya tanpa suara. Jika dia tidak bereaksi cukup cepat, dia mungkin akan terbelah menjadi dua. Bila itu sangat tajam sehingga bahkan tubuhnya yang kuat tidak dapat menahannya. Longchen mengeluarkan tombak item ancestral dan perlahan-lahan memindahkannya ke depan. Tangannya tiba-tiba bergetar saat tombak itu dipotong menjadi lima belas bagian. Itu seperti pisau memotong tebu. Luka itu sebersih kaca. Mengerikan sekali. Cloud melihat ke depan dengan ketakutan. Serangan yang paling menakutkan adalah yang tidak bisa dirasakan. Anda akan dipukul bahkan sebelum menyadarinya. Wan R, apakah kau yakin dia memanggilmu? Saya tidak bisa merasakan energi angin, tanya Mengki. Dia tidak merasakan energi angin dari bola itu. Ya, ini dia. Itu hal yang memanggilku. Longchen, biarkan aku mencobanya. Tang Wan R berjalan ke depan dengan ekspresi bertekad. Baiklah, pelan-pelan saja. Jika tidak bisa, jangan dipaksakan. Aku akan melindungimu. Longchen mengeluarkan Evil Moon, bersiap untuk menyelamatkannya jika terjadi kesalahan. Tang Wan R menganggup dan perlahan mendekat. Dia sangat berhati-hati. Yang lain menahan napas karena ketakutan. Longchen memperhatikan dengan penuh perhatian. Dia mencengkeram rat Evil Moon. Tang Wan R akhirnya melangkah ke tempat di mana Longchen baru saja dipotong. Saraf Longchen menegang. Namun, itu tidak berpengaruh pada Tang Wan R. Meski begitu, Longchen tidak berani bersantai. Namun, Tang Wan R tidak mengalami hal yang tidak terduga saat dia terus maju. Wan R, kamu baik-baik saja. Mengki tiba-tiba berteriak saat dia merasakan sesuatu yang salah. Mata Tang Wan R telah kehilangan fokusnya seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Dia berjalan ke bola itu tanpa berpikir dan menekankan tangannya ke bola itu. Tang Wan R tiba-tiba batuk seteguk darah, dan mendarat di bola. Wan R, Longchen berteriak kaget dan menyerbu ke depan. Bab 1645, menangkap satu. Saat Longchen bergegas ke Tang Wan R, dia menyadari bahwa bila tak terlihat di ruang ini tidak bereaksi terhadap kehadirannya. Longchen, tunggu. Teriak Mengki tiba-tiba. Longchen segera berhenti. Wan R seharusnya berada di tengah-tengah warisan. Jiwanya ada di dunia yang berbeda sekarang, jadi dia tidak bisa mendengar kita. Namun, tanda jiwa anginnya telah muncul di dahinya. Petik 2 Longchen melihat tanda di dahi Tang Wan R, yang melambangkan energi anginnya. Jiwanya dalam kondisi tenang, tidak ada yang aneh tentang dia sekarang. Ketika dia batuk darah, saraf semua orang menegang, mengakibatkan Longchen keluar. Namun, sekarang dia melihat darah segarnya memasuki bola, hampir seperti benih yang berkecambah di dalamnya. Melihat ini, Longchen santai. Itu benar-benar menakutkan sekarang. Longchen, kami akan menjaga tempat ini. Anda dapat menemukan kesempatan di tempat lain, Usul Mengki. Saya, saya tidak pandai menemukan peluang, tapi saya layak merebutnya. Longchen menggelengkan kepalanya. Dia tidak akan pernah memiliki keberuntungan seperti ini, dia yakin itu. Kamu tidak bisa berkata seperti itu. Meskipun warisan utama jadi Lake Venerate adalah empat jenis energi elemen, ada juga yang lainnya. Selain itu, Anda adalah pembudidaya api, jadi Anda harus memiliki kedekatan dengan warisan api. Dengan kami berempat menjaga One Air, tidak ada yang bisa mendekat, jadi jangan khawatir, kata Mengki. Longchen ragu-ragu, saya hanya mengkhawatirkan di Sin dan Shen Bijun. Shen Bijun sangat jahat dan sulit untuk dihadapi. Aku tidak ingin kamu jatuh cinta pada salah satu rencananya. Petik 2. Bahkan jika Shen Bijun datang, kami memiliki empat orang di sini. Dia tidak akan mendapat keuntungan, kata Mengki dengan percaya diri. Pergi saja, aku di sini, dan bahkan jika Shen Bijun datang, dia tidak akan bisa menyakiti kita semua. Aku akan menjadi orang yang membunuhnya. Musik sitarnya tidak efektif melawanku, kata Liu Ruan dengan acuh tak acuh. Liu Ruan bukanlah manusia, dia adalah willow yang abadi, dan indranya berbeda dari manusia. Musik Shen Bijun benar-benar tidak dapat berbuat apa-apa padanya. Baiklah, kalau begitu aku akan pergi jalan-jalan. Hati-hati, Longchen mengangguk. Janji Liu Ruan sangat melegakan. Sebenarnya, yang paling dia khawatirkan adalah Shen Bijun. Dia terlalu jahat. Hal yang paling menakutkan bukanlah seseorang yang ingin bunuh diri, tetapi seseorang yang sama sekali tidak tahu malu. Orang-orang itu adalah yang paling sulit dihadapi. Namun, kekuatan Liu Ruan adalah yang terbesar di antara mereka, dan dengan tubuhnya yang tak pernah mati, dia harus bisa bertarung bahkan satu lawan-satu melawan Shen Bijun. Dia keluar dari istana dan melihat sekeliling istana raksasa di sekitarnya. Dia merasa dirinya seperti semut yang merangkak di dalam istana kekaisaran. Dia meninggalkan tanda spiritual di istana ini sehingga dia bisa kembali secepat mungkin jika dia perlu. Dia kemudian pergi ke arah yang acak. Dia tahu bahwa dengan nasib buruknya, daripada mendapat kesempatan beruntung, dia lebih mungkin mengalami perangkap maut. Dia sangat tertarik untuk melihat apakah dia bisa menangkap di sin dan kelompoknya. Orang-orang itu semua adalah empirean dengan keberuntungan besar. Menguntit mereka mungkin memberinya beberapa manfaat. Fakta bahwa Tang Wan R. langsung menemukan warisannya membuatnya menghela nafas tentang bagaimana orang benar-benar memiliki nasib yang berbeda. Dia adalah seseorang yang peluangnya harus dimenangkan dengan mempertaruhkan nyawanya melawan ahli lain, dan jika dia berhasil memenangkannya, itu akan menjadi seperti danau licin di air berlumpur. Kemudian jika dia masih menangkapnya, itu akan menjadi ular berbisa dan menggigitnya. Itu sebabnya dia tidak berani hidup dengan keberuntungan. Dia harus hidup dengan kekuatan dan kecerdasan untuk merebut peluang itu dari kesulitan. Long Chen bergegas ke depan ketika salah satu gerbang yang baru saja dia lewati terbuka. Sesosok terbang keluar, darahnya berceceran. Ini adalah murid dari wilayah Suan Selatan, peringkat 8 Celestial. Saat tubuhnya terjungkal ke belakang, itu benar-benar terbelah menjadi dua. Dia telah terputus oleh beberapa pedang. Dia sudah mati, dan Yuan spiritnya bahkan tidak berhasil melarikan diri. Ekspresinya adalah salah satu teror seolah-olah dia telah mengalami sesuatu yang sangat menakutkan tepat sebelum kematiannya. Long Chen telah melihat-lihat beberapa istana hanya untuk menemukan apa-apa. Kemungkinan besar, orang lain sudah lama menjarah mereka. Bahkan jika ada harta di dalamnya, itu sudah lama diambil. Harus ada sesuatu di sini. Long Chen masih di tengah-tengah mengamati mayat ketika sosok lain terbang keluar dari istana. Ketika Long Chen melihat siapa itu, dia terkejut. Wang San Long Chen segera mengerti bahwa ini adalah kasus pembunuhan untuk merebut harta karun. Dia memeriksa mayat itu lagi dan melihat ada sesuatu di tangannya. Itu adalah tablet batu giok kecil, dan aura kuno yang sunyi berasal darinya. Kemungkinan besar itu bukan benda biasa. Tanpa sepatah kata pun, Long Chen mengambil tablet giok. Wang San, yang baru saja menyerbu, melompat kaget saat melihat Long Chen. Ketika dia melihat Long Chen mengambil tablet giok, ekspresinya berubah. Dia telah membunuh orang ini khusus untuk tablet giok. Meskipun dia tidak tahu apa itu, ini adalah tanah suci danau giok, dan apapun yang tersisa di sini pasti merupakan harta yang tak ternilai harganya. Long Chen, beraninya kau membunuh salah satu murid dari wilayah Suan Selatan untuk mengambil harta mereka. Kamu lebih buruk dari binatang. Wang San segera berteriak keras, menyebarkan fitnahnya sejauh mungkin. Langkahmu ini tidak berguna melawanku. Saya telah dituduh secara keliru atas begitu banyak hal sehingga hal kecil ini tidak melakukan apa-apa. Jika Anda suka, Anda dapat melanjutkan dengan lebih banyak kebohongan. Di masa depan, Anda tidak akan memiliki kesempatan lagi. Long Chen tersenyum dingin dan melesat ke depan seperti sambaran petir ke arah Wang San. Long Chen menyerang tanpa menyimpan energi apapun. Mengandalkan hanya tubuh fisiknya, dia meninju Wang San. Ledakan, kedua lengan Wang San patah dengan satu pukulan. Dia menabrak salah satu pilar batu di pintu masuk istana. Dalam hal kekuatan fisik, dia bahkan tidak mendekati level yang sama dengan Long Chen. Seluruh istana bergoyang, dan Wang San batuk seteguk darah. Dia meraung dan memanggil manifestasi dao surgawinya. Tapi itu belum sepenuhnya muncul ketika Long Chen menamparkan wajahnya. Sama seperti sebelumnya, dia hanya mengandalkan kekuatan fisiknya, tidak memberi Wang San kesempatan untuk menyimpan energi. Manifestasinya terputus. Wang San membalik-balik udara. Lengan kiri Long Chen mengular dan menjambak rambut Wang San, dengan paksa menghentikan momentumnya. Pada saat yang sama, lututnya menyentuh hidung Wang San. Bang, kepala Wang San hampir meledak, dan darah mengalir dari tujuh lubangnya. Jika energi bumi tidak diaktifkan secara otomatis, dia akan mati. Tubuh Wang San sekali lagi menabrak pilar batu. Dia terjebak di sana seperti pancake. Wang San terkejut karena kecepatan Long Chen terlalu tinggi. Dia tidak dapat mengeluarkan kekuatannya melawan Long Chen. Dia bahkan tidak bisa memanggil manifestasinya. Kepalanya kacau. Namun, dia melakukan yang terbaik untuk fokus dan juga mengedarkan dantiannya. Dia harus memanggil perwujudannya, atau dalam bentrokan kekuatan fisik saja, dia tidak mungkin menang. Namun, saat dantiannya beredar, dia merasakan ledakan rasa sakit. Sebuah jari diarahkan ke dahinya. Dia melihat mata sedingin es Long Chen menatapnya seperti dia adalah dewa kematian. Saya mengatakan bahwa saya bisa mengambil hidup Anda dalam sepuluh pertukaran. Sepertinya aku melebih-lebihkanmu, ejek Long Chen. Dia telah melebih-lebihkan apa yang disebut jenius surgawi dari wilayah Suan Selatan. Jadi mereka tidak lebih dari sekelompok idiot. Bahkan memanggil energi dao surgawi mereka membutuhkan begitu banyak waktu, namun mereka berani berada begitu dekat dengan musuh mereka. Dia telah menangkapnya tanpa membutuhkan usaha apapun. Wang San bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melepaskan kekuatannya sebelum dikalahkan begitu saja. Hanya bisa dikatakan bahwa pengalaman pertempuran Wang San hanya datang dari kompetisi bela diri untuk bertukar poin. Dia tidak pernah bertempur hidup dan mati. Orang seperti itu, tidak peduli seberapa kuat mereka, tidak akan pernah lebih dari babi yang sedikit lebih kuat. Ketika mereka bertemu dengan seorang tukang daging, mereka akan langsung dibunuh. Mungkin wilayah Suan Selatan terlalu damai, yang mengakibatkan lahirnya orang bodoh seperti itu. Dibandingkan dengan Hu Xiaolin, Jin Ming Wei, dan yang lainnya yang telah diperangi Long Chen di Grand Han, kekuatan sebenarnya Wang San berada di sekitar level yang sama, tetapi pengalaman bertarungnya yang sebenarnya tidak sebanding dengan kentut. Long Chen, jangan bunuh aku. Aku tahu banyak rahasia yang bisa ku beritahukan padamu. Saya tahu bahwa Shen Bijun dan Di Xin telah bergandengan tangan. Mereka. Long Chen dengan dingin menatap Wang San. Petir tiba-tiba beredar di sekitar jarinya. Tubuh Wang San menegang. Belati tajam jatuh ke tanah. Belati itu berkilau dengan tujuh rune dengan warna berbeda. Tujuh rune berbeda itu mengandung kekuatan yang menakutkan. Itu adalah alat pembunuh satu kali yang luar biasa. Setelah ditikam ke tubuh seseorang, rune itu akan meledak, membunuh siapapun yang ditusuk. Betapa bodohnya. Menggunakan belati yang begitu mencolok untuk membunuhku, apa menurutmu aku buta atau bodoh? Bibir Long Chen melengkung menjadi cibiran menghina. Wang San ini benar-benar bodoh. Untuk menggunakan benda terang seperti serangan diam-diam, itu mungkin sesuatu yang hanya dipikirkan oleh tuan muda yang manja. Orang normal tidak akan sebodoh itu. Surga Long Chen baru saja membunuh Wang San ketika beberapa ahli lain dari wilayah Suan Selatan muncul, memandang Long Chen dengan kaget. Ketika Long Chen berbalik untuk melihat mereka, mereka segera melarikan diri ketakutan. Long Chen mengabaikan mereka. Dia meraih cincin spasial Wang San dan melihat gunung kecil kristal roh di dalamnya. Jumlahnya harus ratusan ribu. Ada juga beberapa senjata dan harta karun lainnya yang tidak dia lihat dengan cermat. Dia melemparkan cincin dan tablet biok ke dalam ruang kekacauan utama. Dia akan memeriksanya nanti. Begitu saja, Long Chen menepuk pantatnya dan melanjutkan. Meski keberuntungannya tidak bagus, siapa bilang kucing buta tidak bisa menemukan tikus. Setelah lebih dari dua jam mencari, dia tidak menemukan peluang karena tempat ini terlalu besar. Dia juga tidak mendapatkan keuntungan apapun. Bahkan ada beberapa kali ia menemui mekanisme tersembunyi yang melukai dirinya. Saat Long Chen terbang seperti lalat tanpa kepala, dia mendengar raungan keras, dan gelombang api muncul di kejauhan. Dia segera melihat ke atas. Sial, akhirnya aku tahu api macam apa itu. Seru Long Chen, senang. Bab 1646, Api Naga Ilusi Hitam. Api melonjak di kejauhan sesaat sebelum menghilang. Namun, Long Chen masih bisa melihatnya. Itu Black Ilusion Dragon Flame peringkat kedua di Earth Flame Rankings. Pasti itu, Long Chen melihat ke arah asalnya dengan kaget. Long Chen bukan lagi pemula dalam hal peringkat api bumi. Dia langsung mengenali nyala api. Hanya ada satu api hitam di peringkat api bumi. Itu adalah api Naga Ilusi Hitam, yang membuatnya sangat mudah dikenali. Apa yang dia ketahui tentang nyala api ini adalah bahwa itu sangat mengamuk dan dikenal sebagai nyala api yang paling ganas. Itu adalah sesuatu yang tidak dapat dikendalikan oleh siapapun, jadi itu dikenal sebagai satu-satunya api yang tidak dapat digunakan untuk alkimia. Meskipun Heaven Incinerating Flame diketahui dapat membakar apapun, itu dapat dikendalikan dan digunakan untuk memperbaiki pil. Hanya saja mengendalikannya untuk alkimia membutuhkan sejumlah besar kekuatan spiritual, yang membuatnya tidak dipandang tinggi oleh alkemis. Itu lebih merupakan nyala api yang diinginkan oleh para pembudidaya api. Sebenarnya, Heaven Incinerating Flame sangat tidak cocok untuk memurnikan pil. Hanya saja kekuatan spiritual yang kuat dari Long Chen membuatnya tidak menjadi masalah. Sayangnya, di antara alkemis, mungkin satu-satunya dengan kekuatan spiritual yang mengerikan itu adalah Long Chen. Adapun api naga ilusi hitam, kekuatan spiritual tidak ada artinya ketika datang ke sana. Jika Anda menggunakan api ini untuk memurnikan pil, tidak mungkin pil meledak pada akhirnya. Bahkan ledakan tungku akan terjadi. The Black Illusion Dragon Flame terlalu tirani dan menolak untuk menundukkan kepalanya kepada siapapun. Belum ada orang yang bisa mengendalikannya. Namun demikian, Long Chen mulai bergegas ke arah itu. Ada yang salah. Ada ilusi. Long Chen tiba-tiba menemukan bahwa dia telah kembali ke lokasi aslinya setelah beberapa saat. Dia segera mengaktifkan indera kenamnya dan melihat ruang di sekitarnya berputar. Banyak saluran terjalin seperti labirin. Hanya ada satu jalan. Long Chen menggunakan indera kenamnya untuk mengamati formasi ilusi spasial ini. Dia dengan cepat menemukan jalan, tapi jalan ini berkelok-kelok seperti labirin. Dia menghabiskan waktu lama untuk melewatinya sebelum berhasil melewati formasi ilusi ini. Begitu dia keluar, dia melihat istana gelap gulita yang gerbangnya setengah terbuka. Dia dengan hati-hati masuk. Begitu Long Chen masuk, Ki Hitam menyelimuti dirinya. Ki Hitam ini datang dari tanah. Aura mengamuk menggantung di udara, dan menghirupnya terasa seperti menghirup bubuk mesiu. Hidungnya terasa seperti akan meledak. Long Chen kaget. Aura semacam ini adalah sesuatu yang orang biasa mungkin akan segera mati. Eksistensi mengerikan apa yang tersembunyi di dalam istana ini. Dia dengan hati-hati melanjutkan ke depan. Saat dia berjalan, dia tiba-tiba meluncur ke samping. Gelembung gas hitam muncul di tanah dan muncul. Long Chen terlempar kembali oleh ledakan meskipun secara naluriah menghindar. Api hitam menyembur ke segala arah, membentuk awan jamur besar yang melonjak ke langit dan kemudian menghilang. Mengerikan sekali. Meskipun Long Chen tidak terluka, dia terguncang. Gelembung hitam ini telah menyebabkan ledakan yang sangat besar. Api hitam itu memiliki sifat yang merusak, dan meskipun dia secara naluriah memanggil penghalang api, api hitam ini bahkan berhasil menghancurkan api pembakaran surga yang diklaim dapat membakar apapun. Ini jelas Black Illusion Dragon Flame, atau tidak mungkin itu cukup kuat untuk menekan Heaven Incinerating Flame milikku. Long Chen merasakan sensasi terbakar di hatinya. Jika dia bisa mendapatkan api naga ilusi hitam, kekuatan Huo Long akan tumbuh secara eksplosif sekali lagi. Dia dengan hati-hati merayap ke depan. Kabut hitam muncul, tumbuh semakin padat, membuat dunia menjadi gelap. Menjelang akhir, kabut itu seperti nyala api, dan bahkan tubuh fisik Long Chen tidak tahan. Dia harus memanggil baju besi api untuk melindungi dirinya sendiri. Long Chen, apakah itu kamu? Saat dia berjalan melewati gelembung, sebuah suara yang familiar terdengar. Pilferi, Long Chen segera mengenali suara itu. Ini aku. Long Chen mengikuti suara itu. Dia dengan cepat melihat seorang wanita terbungkus api putih di kegelapan tak berujung. Itu adalah Pilferi, Yu King Suan. Anda juga datang untuk Black Illusion Dragon Flame. Tanya Peripil. Long Chen mengangguk. Tujuan Pilferi dalam menghadiri jadil Lake Pagan sekarang sudah jelas. Dia datang untuk Black Illusion Dragon Flame. Dia pasti sudah bersiap, namun api naga ilusi hitam ini terlalu kuat. Long Chen juga menginginkannya, dan sementara dia ingin mengatakan Pilferi bisa memilikinya, dia tidak bisa mengatakan sesuatu yang begitu palsu. Anda mungkin akan kecewa, desah Peripil. Aku tidak membutuhkan Black Illusion Dragon Flame yang lengkap. Saya hanya membutuhkan sebagian energinya, kata Long Chen. Dia hanya membutuhkan sedikit kekuatannya untuk mengubah Huo Long. Peripil menggelengkan kepalanya. Anda salah paham. Yang saya maksud adalah naga api ilusi hitam ini telah sepenuhnya matang. Itu bukan sesuatu yang bisa kita sentuh. Petik 2. Maksud kamu apa? Long Chen terkejut. Tanah suci Danau Giok ini memiliki empat warisan, bumi, air, api, dan angin. Itu semua adalah hadiah yang diberikan oleh Jade Lake Venerate untuk generasi mendatang. Ketika berbicara tentang warisan bumi, air, dan angin, itu adalah beberapa teknik khusus atau semacamnya. Namun, warisan api berbeda. Dia meninggalkan binatang roh api bumi ini. Dia menyegelnya di bawah istana, tetapi karena tidak ada yang mengambilnya setelah sekian lama, perlahan-lahan itu tumbuh ke titik yang sekarang terlalu menakutkan untuk diambil. Baru saja, saya menggunakan api inti saya untuk menyelidiki apa yang ada di bawah, dan sepertinya saya datang untuk apa-apa, desah Pilferi. Dia tanpa daya berkata, 800 tahun yang lalu, salah satu ahli Pilfali saya berpartisipasi dalam Jade Lake Pagan dan memasuki tempat ini. Namun saat itu, istana masih baik-baik saja, dan tidak ada ki hitam. The Black Illusion Dragon Flame hanya memiliki panjang 3000 meter. Namun, ketika saya memeriksanya sekarang, saya melihat bahwa tubuhnya telah tumbuh 10 kali lipat dari itu. Itu mungkin berhasil mematahkan salah satu batasan yang mengikatnya dan maju dalam kekuasaan. Di sini, izinkan saya membagikan apa yang saya lihat dan Anda akan mengerti. Petik 2. Pilferi dengan lembut menekan tangannya ke dahi Longchen. Tangannya sangat hangat. Adapun api putih itu, Longchen tidak bisa merasakan panas darinya. Detak jantungnya semakin cepat. Ini adalah pertama kalinya dia berada dalam situasi yang begitu intim dengan Pilferi. Sebelum dia bisa dengan hati-hati mengalami perasaan ini, gambaran naga hitam besar muncul di benaknya, membuatnya melompat. Itu adalah naga hitam setinggi 30 ribu meter yang ditutupi sisik berkilauan hitam pekat. Ki hitam melonjak keluar terus-menerus, dan melingkar di sekitar pilar besar. Dia merasakan energi mengamuk yang tak ada habisnya darinya. Matanya terpejam seolah-olah sedang tertidur, tetapi melihatnya masih membuat rambut Longchen terangkat. Jika terbangun, itu akan seperti gunung berapi yang meletus. Berdasarkan tebakanku, Jade Lake Venerate meninggalkan Black Illusion Dragon Flame sebagai hadiah. Namun, tidak ada yang berhasil menundukkannya, yang membuatnya tumbuh semakin kuat. Pada tingkat ini, tidak akan lama sebelum benar-benar menembus segelnya. The Black Illusion Dragon Flame diklaim sebagai api paling tirani di dunia ini. Itu nomor dua di peringkat api bumi. Sangat sulit untuk menundukkannya sementara itu belum melahirkan pikiran, tapi sekarang sudah matang sampai titik ini, kekuatannya mungkin akan menjadi sesuatu yang bahkan ditakuti oleh para ahli Nether Passage jika mereka tidak memiliki item divine, kata Peripil. Apakah kau tidak membawa benda suci? Apakah kamu sudah mencobanya? Tanya Longchen. Peripil menggelengkan kepalanya. Saya membawa Die Night Furnace. Berdasarkan perkiraan sebelumnya dari Api Naga Ilusi Hitam, saya akan memiliki kesempatan 30% untuk menangkapnya. Namun, sekarang sudah maju, tidak ada peluang. Jika keadaan memburuk, saya bahkan bisa kehilangan nyawa saya. Petik 2. Bagaimana jika kita bekerja sama? Longchen menolak untuk menyerah begitu saja. Semakin menakutkan, semakin dia menginginkannya. Penyakit si Atraser Enchant Walk awalnya bertingkah lagi. Ini sangat berbahaya. Bahkan dengan divine item sebagai perlindungan, kita mungkin tidak akan memiliki kesempatan sukses 1% pun. Lebih jauh lagi, kegagalan akan berarti kematian, memperingatkan Pilferi dengan serius. Api Naga Ilusi Hitam ini adalah sesuatu yang sangat penting bagiku. Saya ingin mencobanya. Namun, saya tidak memiliki item surgawi untuk menyimpannya, jadi saya membutuhkan Die Night Furnace Anda untuk itu. Bagaimana dengan ini? Jika kita menyatukannya, kita akan membaginya menjadi 30 banding 70. Aku akan ambil 30, dan kau bisa ambil 70. Saya hanya butuh 30% dari esensinya, kata Longchen. Apakah kamu serius? Tentu saja saya serius. Apakah kamu tidak ingin mencobanya? Longchen telah belajar dari Evil Moon betapa kuatnya Die Night Furnace itu. Tampanya, Longchen tidak akan bisa menundukkan api yang menakutkan ini. Namun, dia merasa bahwa dia memiliki peluang tinggi dengan Pilferi dan Die Night Furnace. Peripil ragu-ragu. Akhirnya, dia setuju untuk mengambil resiko. Bahkan Peripil sendiri tidak tahu mengapa dia setuju. Ini gila. Keduanya masuk lebih dalam. Tidak diketahui dari bahan apa istana ini dibuat untuk memblokir enkrosiki hitam. Namun, berdasarkan erosi di tembok, tidak lama lagi istana ini akan runtuh. Banyak rune mulai redup. Di tengah istana ada lorong spiral menuju ke bawah. Itu mengarah ke istana bawah tanah. Istana bawah tanah ini memiliki satu pilar yang menahannya. Longchen akhirnya secara pribadi melihat naga hitam itu. Ketika dia melihatnya, kulit kepalanya menjadi mati rasa. Apakah penyakit saya benar-benar ingin membunuh saya? Bab 1647, Kekuatan Aneh. Apakah kamu punya rencana yang bagus? Peripil memandang Longchen. Karena dia telah setuju untuk mengambil risiko ini, dia ingin mengetahui rencananya. Sebuah rencana, Longchen dengan canggung berkata, sepertinya, aku tidak punya. Mata indah Pilferi menatap kosong padanya. Dia hampir tidak mempercayai telinganya. Lalu bagaimana kamu akan menanganinya? Aku merasa berjuang sampai mati harus berhasil, kan? Longchen merasa sedikit tidak berdaya. Dia tidak memiliki metode untuk menangani api naga ilusi hitam yang dia tidak tahu apa-apa. Peripil tidak bisa berkata-kata. Kamu bahkan tidak tahu kemampuan Black Illusion Dragon Flame, dan kamu ingin menundukkannya. Kamu terlalu terburu, petik 2. Saya merasa sebagai anak muda, saya harus berdarah panas. Itu dorongan saya untuk terus maju, kata Longchen tanpa malu-malu. Tanggapi ini dengan lebih serius. Anda harus tahu bahwa Black Illusion Dragon Flame sangat menakutkan. Tidak hanya memiliki energi mengamuk, tetapi juga memiliki kemampuan untuk menciptakan ilusi. Formasi ilusi yang Anda temui di luar tidak dipasang oleh seseorang, itu adalah hasil dari energi Black Illusion Dragon Flame yang bocor. Jika kami ingin menundukkannya, kami memerlukan rencana terperinci, atau tidak ada peluang untuk berhasil. Petik 2. Lalu, apakah kamu punya rencana bagus? Peripil menggelengkan kepalanya. Bahkan jika Anda, seseorang yang tumbuh dari masa kanak-kanak di Pil Valley, seorang jenius yang tahu segalanya tentang setiap nyala api, tidak memiliki rencana, itu berarti tidak ada rencana yang baik untuk menangani api naga ilusi hitam. Melamun hanya akan membuang waktu. Itu sebabnya saya mengatakan kita hanya bisa bertarung sampai mati dengannya. Saya akan menarik perhatiannya untuk membuatnya meninggalkan pilar sebelum mencari semacam kesempatan. Anda mundur sedikit. Tombak api emas muncul di tangan Long Chen. Dia melemparkannya ke kepala naga hitam itu. Ledakan. Tombak api emas meledak. Long Chen terkejut menemukan bahwa tombak api ini, yang cukup kuat untuk menembus pegunungan, hampir tidak bisa sedikit menggelengkan kepala naga hitam itu. Namun, dia berhasil. Tadinya dia tertidur, dan sekarang perlahan membuka matanya. Matanya yang besar berisi dua rune berbeda. Salah satunya adalah desain berbentuk bunga, sedangkan yang lainnya adalah desain bulat. Ketika membuka matanya, Long Chen dan rambut Pilferi berdiri. Sensasi kematian yang menakutkan menyelimuti mereka. Energi mengamuk melonjak bersama dengan api hitam tak berujung. Long Chen dan Pilferi segera menuangkan lebih banyak energi ke dalam baju besi api mereka untuk memblokir api hitam ini. Tetapi Long Chen terkejut menemukan bahwa Heaven In Chin Rating Flamenya sedang ditekan. Api hitam ini memiliki efek korosif yang mampu menyerang api yang membakar surga. Harganya sejumlah besar kekuatan spiritual untuk memblokir nyala api ini. Pilferi diselimuti oleh api putih, sangat kontras dengan api hitam. Pemandangan satu pertempuran api hitam dan satu putih itu aneh, namun, tampaknya Pilferi tidak menganggapnya melelahkan. Dia tampaknya telah siap, dan apinya memiliki efek resistif yang pasti terhadap api naga ilusi hitam. Melihat bahwa Pilferi mampu memblokirnya dengan mudah, Long Chen memanggil cincin Divine-nya, dan dia melepaskan gambar pedang besar ke naga hitam. Serangan Long Chen mendarat tepat di kepala naga hitam itu, ledakan kuat mengguncang istana. Serangan pertama Long Chen, tombak api, terasa seperti gatal. Itu tidak menimbulkan rasa sakit. Tapi kali ini, naga hitam itu mengeluarkan raungan mendenging, dan ia membuka mulutnya, melepaskan gelombang nafas naga yang menyapu mereka berdua. Cepat! Hindari! Nafas naga Black Illusion Dragon Flame memiliki energi suci yang akan dengan cepat menghabiskan yuan spiritual dan energi jiwa Anda. Teriak Pilferi saat dia terbang kembali. Dengan peringatan Pilferi, Long Chen menghembuskan nafas api. Dia terkejut menemukan bahwa nyala api ini sebenarnya adalah cairan. Nafas naga membuat lubang besar di tanah. Naga hitam itu tiba-tiba meninggalkan pilar dan menyerang Long Chen. Itu membanting cakar ke arahnya. Meski tubuhnya besar, ia masih sangat gesit dan gerakannya seperti kilat. Karena cakarnya seperti gunung kecil, Long Chen tidak bisa mengelak. Dengan teriakan dingin, dia menebaskan pedangnya ke arah itu. Ledakan, lengan Long Chen gemetar, kekuatan yang tak tertahankan membuatnya terbang. Dia mengambil sembilan langkah untuk menstabilkan dirinya setelah pukulan itu. Pada langkah terakhir, kekuatan yang sangat besar menyebabkan dia menghancurkan lubang di tanah. Kekuatan yang luar biasa, hati Long Chen menjadi dingin. Ini adalah binatang roh api bumi. Itu bukan magical beast yang sebenarnya, jadi bagaimana mungkin ia memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Namun, saat dia dikirim terbang, dia melihat naga hitam itu menegang karena serangannya. Dapat dilihat bahwa kekuatannya sendiri tidak sepenuhnya tidak berguna untuk melawannya. Api roh mengunci langit, kehendak surgawi mengunci bumi. Saya memanggil roh para dewa, kehendak abadi. Kunci roh menyegel alam semesta. Peripil membentuk segel tangan dan bernyanyi. Suara sucinya bergema di udara. Api putih muncul di udara, mengisi ruang ini. Mereka mengembun menjadi rune yang terhubung bersama, membentuk lengkungan persegi yang menghantam leher naga hitam itu. Lengkungan itu kemudian memakukan dirinya jauh ke dalam tanah, dengan paksa menyeret leher naga hitam itu ke tanah. Saat ia diikat dan berusaha untuk meronta, lebih banyak lengkungan persegi mengembun di udara dan jatuh, menutupinya dari kepala ke ekor, membuatnya tidak bisa bergerak. Ini kesempatan bagus. Long Chen senang, tidak menyangka bahwa Pilferi akan memiliki seni magis yang begitu kuat. Dia segera menikam Evil Moon ke arah kepala naga hitam itu. Api emas meledak dari Evil Moon. Dia ingin menggunakan energi Evil Moon untuk mengirimkan api pembakaran surga ke kepala naga hitam itu. Itulah satu-satunya cara untuk melukainya dengan parah. The Black Illusion Dragon Flame terlalu menakutkan. Api pembakaran langitnya tidak berdaya untuk melakukan apapun padanya. Tetapi jika itu meledak di dalam kepalanya, dia yakin itu bisa memberikan pukulan yang berat. Tunggu sebentar. Seru peripil. Dia benar-benar melompat di depannya. Long Chen melompat ketakutan dan buru-buru menghentikan pedangnya. Perasaan menarik kembali pukulannya secara paksa menyerang dirinya sendiri, menyebabkan dia batuk seteguk darah. King Xuan, kamu, Long Chen, memandang Pilferi dengan tidak percaya. Long Chen, hati-hati. Saat Long Chen mencoba memikirkan tindakannya yang tidak bisa dimengerti, sebuah suara terdengar dari jarak yang sangat jauh. Pada saat yang sama, sensasi krisis yang menakutkan menyelimuti dirinya. Tiba-tiba, Pilferi di depannya menghilang, digantikan oleh cakar raksasa. Pada saat Long Chen bereaksi, sudah terlambat untuk menghindar atau memblokir. Cakar itu menghantam Long Chen, dan dia balas menembak, menabrak dinding. Sebuah lubang besar dihancurkan ke dalamnya. Long Chen batuk darah sekali lagi, melihat ke depan dengan kaget. Dia melihat Pilferi, yang telah memanggil perisai api putih raksasa untuknya, memblokir serangan naga hitam itu. Perisai api kemudian meledak saat ekor naga hitam itu melesat ke arahnya. Dia harus mundur, nyaris mengelak. Naga hitam itu meraung dan nafas naganya menyembur ke arahnya. Selanjutnya, Long Chen terkejut menemukan bahwa ekspresi Pilferi tampak hilang dan tercengang. Dia sepertinya tidak melihat bahaya di depannya, dan air mata muncul di matanya. Split the Heavens 5, Long Chen meraung dan menebas Efil Moon ke kepala naga hitam itu, dengan paksa mengalihkan nafas naga. King Xuan, apa yang terjadi? Teriak Long Chen. Peripil menegang, wajahnya memerah tapi dengan cepat kembali normal. Dia dengan serius memperingatkan, hati-hati, bagian ilusi dari nama Black Illusion Dragon Flame mengacu pada kemampuannya untuk mengintip ke dalam seseorang dan menciptakan ilusi. Ilusi ini tidak disebarkan melalui indera, tetapi melalui hati. Itu dapat disamakan dengan refleksi alami dari hati, membuatnya tidak dapat dicegah. Petik 2. Long Chen mengutup di dalam. Bukankah itu berarti indera ke-6-nya tidak berguna? Naga hitam itu meraung lagi. Skalanya mulai meningkat, dan tubuhnya semakin besar. Aura mengamuknya semakin kuat dan kuat. Sepertinya sangat marah. King Xuan, ayo coba lagi. Persiapkan segel Anda seperti terakhir kali. Jika saya bisa melukainya parah, segera gunakan Dainite Furnace. Long Chen sudah bergegas ke naga hitam itu. Feng Fu Star. Aliot Star. Bintang Nasib Hidup. Bintang Istana Pencerahan. Petik 2. Empat bintang muncul di cincin surgawi di belakangnya. Dia tampak seperti bilah tajam yang keluar dari sarungnya, mengeluarkan cahaya cemerlang. Seperti anak panah yang ditembakkan dari busur, dia menyerang naga hitam itu. Bab 1648, orang jahat melakukan hal-hal buruk. Ledakan. Naga hitam itu meraung dan menghantamkan cakarnya ke pedang Long Chen. Seluruh istana berguncang dengan keras. Bagaimana kekuatannya begitu besar? Bahkan dengan armor pertempuran bintang 4 diaktifkan, Long Chen masih mengalami masalah dengannya. Dia hampir kehilangan cengkraman pada pedangnya. Api naga ilusi hitam memiliki dua jenis energi aneh. Salah satunya adalah untuk mewujudkan ilusi di dalam hati, sementara yang lain adalah bahwa setiap rune intinya memiliki kekuatan destruktif yang sangat besar. Energi itu seperti gunung berapi yang meletus atau bubuk mesiu yang meledak dan lebih seperti hukum. Hanya mengandalkan kekuatan fisik, tidak ada cara untuk melawannya, jelas Spielferry. Mungkinkah dia harus mengaktifkan bintang kelima? Namun, dia tidak bisa mempertahankan keadaan itu lama, dan bahkan jika dia melakukannya, dia tidak akan selalu bisa menekan api naga ilusi hitam. Jika dia tidak bisa menundukkannya dan akhirnya menghabiskan semua energinya, itu akan berakhir. Long Chen berulang kali menyerang dengan pedangnya, sayap petir di punggungnya. Dia terbang maju mundur, bertarung dengan naga hitam. Setiap kali dia bentrok melawannya, dia merasa seperti sedang menabrak bintang yang meledak. Dengan setiap tabrakan, dia merasa seperti akan terlempar ke belakang. Kekuatan itu tidak hanya disalurkan melalui Evil Moon, tetapi juga disalurkan melalui ruang angkasa, seolah-olah dikompresi dengan cepat dan kemudian meledak. Karena kekuatan itu datang dari segala arah, itu membuat pertarungan Long Chen sangat pahit. Dia belum pernah menemukan kekuatan semacam ini. Benar-benar aneh. Itu seperti naga hitam yang memiliki petasan tak berujung di dalam tubuhnya dan akan melepaskan satu petasan setiap kali bentrok, mengguncang tubuhnya dengan keras. Awas, ini sedang mempersiapkan serangan. Teriak Pilferi, yang telah mempertahankan kondisi siap untuk melepaskan seni sihirnya selama ini. Sisik naga hitam, yang telah diangkat, sekarang menempel kembali ke tubuhnya. Namun, kali ini, masing-masing timbangan itu memiliki tanda hitam yang bersinar di tengahnya. Pada saat yang sama, Rune bola di salah satu mata raksasanya menyala-nyala. Naga hitam itu membuka mulutnya. Kali ini, yang keluar bukanlah serangan nafas naga tapi bola hitam besar. Rambut Long Chen berdiri saat dia merasakan sensasi kematian yang mengerikan. Tidak mungkin dia bisa menerima serangan ini. Ketika dia bersiap untuk menyerang, dia merasakan kompres ruang di sekitarnya, mengikatnya. Tepat ketika dia akan tanpa daya mengaktifkan armor pertempuran bintang 5, rantai api putih mengular di pinggangnya dan menariknya keluar dari domain spasial itu. Ledakan. Bola hitam melesat melewati tubuhnya seperti bintang jatuh. Itu menghantam dinding istana, dan angin astral yang melonjak menabrak Long Chen dan Pilferi. Long Chen khawatir bahwa tubuh fisik Pilferi tidak akan dapat menangani dampak yang begitu kuat, jadi dia mendorong Pilferi lebih jauh sebelum dampaknya datang. Ketika benturan datang, dia merasa seperti telah disambar bintang dan dikirim terbang. Dia batuk seteguk darah, merasa seperti setiap tulang di tubuhnya telah hancur. Peripil menangkap Long Chen untuk menghindarinya menabrak dinding dan terluka lebih lanjut. Meskipun melakukan yang terbaik untuk mengurangi sebagian dari kekuatannya, Long Chen masih batuk darah ketika dia menabraknya. Keduanya jatuh kembali. Keduanya akan menabrak dinding, dan Long Chen meraih pinggang Pilferi. Membanting kakinya ke dinding, dia dengan paksa mengubah momentum mereka, menyerbu lurus ke atas. The Black Illusion Dragon Flame terlalu mengerikan. Kekuatan semacam ini tidak masuk akal. Tidak ada cara untuk menundukkannya. Dia baru saja melihatnya dengan jelas. Aura naga hitam tidak turun sama sekali setelah melepaskan serangan itu. Dengan kata lain, itu bisa melepaskan serangan serupa setidaknya puluhan kali. Tidak ada cara bagi mereka untuk bertahan melawan itu. Long Chen menyerah dan bersiap untuk melarikan diri. Namun, saat dia bersiap untuk melarikan diri, istana bawah tanah berguncang. Bagian dinding yang rusak hancur dan jatuh, menampakkan penghalang cahaya. Ada formasi. Long Chen dan Pilferi terkejut. Mereka tidak merasakan formasi ini sebelumnya. Krune surgawi mengalir, menyelimuti istana bawah tanah. Rantai surgawi yang tak terhitung jumlahnya muncul dan mengikat naga hitam itu. Naga hitam itu mengeluarkan raungan yang menggetarkan surga. Semua sisik hitamnya naik, dan energi mengamuknya terus membesar. Riak menyebar ke segala arah darinya. Namun, tidak peduli bagaimana dia berjuang, itu tidak bisa melepaskan diri dari rantai ini. Itu menyenangkan Long Chen dan Pilferi. Tampaknya Venerate Danau Jade telah dengan bijak melihat melalui kemungkinan Black Illusion Dragon Flame menjadi dewasa dan tumbuh terlalu kuat untuk ditaklukkan orang lain, jadi dia telah meninggalkan batasan untuk mencegahnya melarikan diri. Long Chen dan Pilferi bertukar pandang. Dengan bantuan formasi, menundukan naga hitam seharusnya lebih mudah. Namun, saat mereka bersemangat, mereka mendengar suara retakan. Rantai itu mulai putus saat naga hitam itu berjuang dengan sekuat tenaga. Tidak baik, api naga ilusi hitam telah tumbuh terlalu kuat, dan formasi telah melemah seiring waktu. Mungkin tidak bisa menahannya, seru peripil. Baiklah, kalau begitu aku akan menyerangnya dan mencoba membuatnya terluka parah, lalu kau gunakan Dainite Furnace untuk menangkapnya. Long Chen menyerang sendirian, Pilferi ingin menyerang bersamanya, namun Black Illusion Dragon Flame memiliki kemampuan aneh untuk mengendalikan hati seseorang. Menyerang bersama hanya akan menyebabkan kekacauan, jadi dia tetap di belakang untuk menunggu kesempatannya. Api emas kembali menyelimuti Evel Moon. Long Chen menikamnya ke arah kepala naga hitam itu. Berdengung. Saat Evel Moon hendak menusuk melalui kepala naga hitam itu, kepala Long Chen menjadi kacau. Adegan yang tak terhitung jumlahnya muncul di benaknya. Mati, dia tahu bahwa ini adalah Black Illusion Dragon Flame yang mencoba mengganggunya. Dengan raungan marah, dia memusatkan indra kenamnya pada pedangnya dan membuang semua pikiran lainnya. Adegan aneh itu menjadi gelap. Namun, seperti Long Chen menggunakan keinginannya sendiri untuk memblokir seni ilusi Black Illusion Dragon Flame, suara sitar terdengar. Pedang tak terlihat menebas ke arahnya. Ini bukan ilusi. Long Chen secara naluriah melepaskan serangannya dan menebas pedangnya ke samping. Ledakan. Pergelangan tangan Long Chen bergetar saat kekuatan besar menjatuhkannya kembali. Aiyah, maaf. Black Illusion Dragon Flame ini adalah Earth Flame Spirit Beast, ciptaan alami langit dan bumi. Bagaimana Anda bisa begitu kejam sampai membunuhnya? Tidakkah menurutmu akan lebih baik jika aku menganggapnya sebagai hausepet? Suara merdu terdengar. Sosok Shen Bijun muncul di langit, tepat di mana pintu masuknya berada. Jelas, dia sudah lama datang. Namun, karena Long Chen dan Pilferi telah sepenuhnya fokus pada Black Illusion Dragon Flame yang menakutkan ini, mereka tidak merasakan keberadaannya. Suara retakan terdengar dengan intensitas yang meningkat. The Black Illusion Dragon Flame sepertinya menjadi gila. Kedua rune di matanya berputar dengan cepat, dan kekuatannya terus meningkat. Long Chen, awas. Dia menggunakan musik sitarnya untuk mengeluarkan sifat mengamuk Black Illusion Dragon Flame, mi potensinya. Teriak Pilferi. Shen Bijun ini jahat dan kuat. Dia bisa menggunakan musik sitarnya untuk mengendalikan emosi binatang roh api bumi ini. Dengan cara ini, dia mungkin benar-benar bisa mengendalikan api naga ilusi hitam. Begitu dia bisa mengendalikannya, dia akan menjadi sangat menakutkan. Karena Anda ingin mengadili kematian, baiklah. Long Chen menarik napas dalam-dalam. Energinya beredar di dalam dirinya saat dia bersiap untuk memanggil armor pertempuran bintang 5. Long Chen, jangan terburu-buru. Saya masih memiliki sesuatu yang penting untuk diberitahukan kepada Anda. Apa kau tidak ingin tahu di mana di sini? Shen Bijun tersenyum sambil terus memainkan siter penekan laut tujuh tali. Anda tidak bisa mengulur waktu. Bintang gerbang surgawi. Petik 2. Long Chen melesat ke depan, bintang kelima di cincin surgawi menyala. Lima bintang berputar di matanya, dan yang tak terkalahkan akan meledak. Kehendak itu seperti Raja Dewa telah muncul, menatap Shen Bijun. Ah, Long Chen, kamu benar-benar sombong yang menggelikan. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda tidak terkalahkan di alam yang sama? Baiklah, aku akan memberitahumu. Terakhir kali, jika Ziyan tidak menahan, kamu sudah lama mati. Karena Ziyan bisa membunuhmu, aku juga bisa melakukan hal yang sama. Shen Bijun tersenyum dingin. Tiba-tiba, dia membanting tangannya ke Seven String Si Supressing Sitter. Energi dao surgawi yang tak ada habisnya bersatu, dan manifestasinya muncul. Semua energi dao surgawi di dunia tampaknya telah dipanggil oleh musik sitarnya, membentuk masa kekacauan utama di belakangnya. Dalam kekacauan utama ada sitar yang samar-samar. Musik surgawi mengalir keluar dari manifestasinya. Itu seperti manifestasi Ziyan, manifestasi unik dari ilusif musik Immortal Palace, Divine Music Through Eternity. Namun, manifestasi Shen Bijun mengandung pembantaian. Itu tidak berperasaan, tanpa ampun, dan tirani. Auranya naik secara eksplosif. Sama seperti yang dia katakan, auranya bahkan lebih kuat daripada Ziyan, dan basis kultifasinya telah mencapai transformasi jiwa surgawi ketujuh. Aku percaya kamu saat kamu bilang Ziyan mampu membunuhku, tapi kamu. Huff, kamu tidak akan bisa mencapai hal seperti itu seumur hidupmu. Longchen menebas evil moon di Shen Bijun. Dunia terguncang dari kekuatannya. Bocah sombong, kamu akan membayar harga yang mahal untuk ego dan kebodohanmu. Ekspresi Shen Bijun tenggelam. Dia dengan keras menghantam kedua tangannya di seven string sisu pressing zider, dan gelombang cahaya melesat ke arah Longchen. Kemanapun gelombang itu pergi, ruang angkasa terkoyak. Rasanya seperti naik turun tergeser. Ledakan. Evil moon Longchen bentrok sengit melawan serangan Shen Bijun. Bab 1649, api naga ilusi hitam lolos dari segelnya. Ledakan. Dua kekuatan besar bentrok di langit. Musik surgawi bergemuruh dan rune meledak. Longchen tidak dapat mematahkan serangan Shen Bijun dan menemui jalan buntu dengannya, tidak dapat menghubunginya. Huff. Apa menurutmu pertarunganmu dengan Xi Yan akan membuat perkiraan yang bagus untuk kekuatanku? Lelucon yang luar biasa. Xi Yan menjalani jalan damai munafiknya, ingin menaklukkan orang dengan kebaikan, menggunakan musik untuk mendidik orang dan memberikan kebajikan kepada dunia. Sebenarnya, itu adalah cara berpikir yang sangat bodoh dan tidak realistis. Di depan orang-orang bodoh, pembantaian adalah jalan yang paling langsung. Itulah mengapa saya mengembangkan jalur pembunuhan musik. Sekarang, apakah kamu mengerti perbedaan antara aku dan Xi Yan? Shen Bijun tersenyum dengan ejekan yang dalam. Riak menyebar dari sitarnya, melepaskan gelombang kuat yang melonjak ke arah Longchen. Longchen dengan paksa menahan gelombang suara seven-string si suppressing zider. Dia mencibir, meskipun Xi Yan adalah musuhku, ada tempat penting untuknya di hatiku. Ada perbedaan besar antara pemahaman kita tentang Tau Surgawi, tetapi saya harus memberitahu Anda bahwa tinggi Xi Yan bukanlah sesuatu yang dapat dicapai oleh seseorang seperti Anda. Bersikap tegas dengan pembunuhan itu sendiri tidak salah, tetapi Anda bahkan tidak memiliki intinya sebagai pribadi. Fakta bahwa Anda akan menggunakan cara tercelah hanya membuktikan bahwa hati Anda dibayangi, dan bahwa Anda membenci dunia ini. Anda melemparkan kebencian itu ke orang lain. Seseorang seperti Anda benar-benar egois dan keras kepala. Anda tidak pernah menggunakan cermin untuk melihat diri sendiri. Anda hanya merasa orang lain salah tetapi Anda selalu benar. Atau mungkin ketika Anda menemukan kesalahan Anda sendiri, Anda akan menghibur diri sendiri dengan mengatakan bahwa bukan Anda yang salah, tetapi dunia ini. Apa menurutmu orang sepertimu bisa dibandingkan dengan Xi Yan? Jangan begitu tidak tahu malu. Petik 2. Mati. Sen Bijun menjerit tajam. Wajahnya berkerut karena marah, menjadi sangat menyeramkan. Setiap kata-kata Long Chen seperti panah racun yang menembaki hatinya. Xi Yan telah menjadi iblis hatinya. Orang-orang yang membandingkannya dengan Xi Yan telah menjadi mimpi buruknya. Rune surgawi dari Seven String Sisu Pressing Sider mengeluarkan kecemerlangan yang lebih besar. Ketika Sen Bijun marah, manifestasinya bergetar, dan suara pembantaian keluar lebih keras darinya. Sinar cahaya surgawi yang cemerlang ditembakkan ke Long Chen. Evil Moon berhenti bertingkah mati. Dia telah menggunakan kekuatan divine itemnya selama ini, dan itu melelahkan hanya dengan menggunakan kekuatanku. Cepat dan bantu, tanya Long Chen. Long Chen telah mengandalkan kekuatannya sendiri untuk memblokir item divine miliknya, dan dia hanya bisa memblokirnya. Namun, sekarang setelah Sen Bijun menggunakan kekuatan penuhnya, menggabungkan kekuatannya dengan Seven String Sisu Pressing Sider, itu membebani Long Chen untuk bertarung tanpa bantuan Evil Moon. Jika seluruh dunia mengetahui bahwa dia mampu menggunakan kekuatannya sendiri untuk melawan item divine, rahang orang pasti akan jatuh. Kekuatan semacam itu adalah sesuatu yang hanya bisa dimiliki oleh para ahli Netter Passage. Tentang itu, aku sedang dalam masa genting sekarang. Jika saya membantu sekarang, saya akan kehilangan setengah energi dari naga jahat api penyucian yang saya serap. Itu terlalu sia-sia. Dapatkah Anda melihat apakah Anda dapat menanganinya sendiri? Tanya Evil Moon dengan canggung. Inti jiwa dari naga jahat api penyucian saat ini sedang diserap olehnya. Namun, itu tidak dapat dimurnikan sedikit demi sedikit, tetapi hanya sebagai satu tubuh penuh. Itu 80% melalui pemurnian, dan menggunakan energinya akan menyebabkan energi naga jahat api penyucian menghilang. Evil Moon tidak mau melakukannya. Namun, Long Chen hanya diranah transformasi jiwa. Untuk membuatnya bertarung melawan Shen Bijun dan Seven String si Supressing Sider tanpa dewa terlalu sulit. Kamu benar-benar penipu. Melihat cahaya surgawi itu datang ke arahnya, Long Chen hanya bisa tanpa daya bersiap untuk mengeluarkan Heaven Flipping Brick. Tiba-tiba, tungku emas muncul di depannya, menghalangi cahaya surgawi. Itu adalah tungku siang hari. Peripil telah memblokirnya untuknya. Cahaya surgawi tungku siang hari memblokir cahaya sitar penekan tujuh tali laut. Tubuh Shen Bijun bergetar, dan dia memandang Peripil dengan keterkejutan. Nama Pilferi tidak sia-sia. Anda benar-benar dapat menempatkan jiwa Anda di dalam item surgawi Anda dan mengaktifkan kekuatannya sesuka hati. Terpuji. Kata-kata Shen Bijun adalah pujian, tapi tatapannya sedingin es. Long Chen, Black Illusion Dragon Flame akan segera keluar dari segelnya. Saya mencoba menggambarnya ke dalam Dainite Furnace beberapa kali, tapi tidak berhasil. Kamu memikirkan sesuatu, dan aku akan menangani Shen Bijun, pesan Peripil ke Long Chen. Long Chen mengangguk. Ini bagus juga. Karena Evil Moon tidak bisa mengeluarkan kekuatannya, dan Heaven Flipping Brick adalah senjata pertahanan dan kartu truth tersembunyi, terlalu sulit baginya untuk berurusan dengan Shen Bijun. Dia mengatakan kepada Peripil untuk berhati-hati karena Shen Bijun merencanakan dengan sangat dalam. Peripil mengangguk. Melihat Long Chen pergi ke arah naga hitam, dia dengan acu-ta'acu berkata, Kenapa kamu begitu palsu? Anda dan saya adalah sama, 30 persen jiwa kita beristirahat di dalam benda ketuhanan kita. Kami berdua memiliki tingkat kendali awal atas mereka. Jika salah satu dari kami mengagumi yang lain, seharusnya saya yang mengagumi Anda. Saya mulai berkomunikasi dengan Dainite Furnace sejak usia 10 tahun, yang merupakan satu-satunya alasan saya memiliki tingkat kendali atas itu. Menurut apa yang saya tahu, sitar penekan tujuh tali laut selalu dipegang oleh Xi'an, jadi jika tebakan saya tidak salah, Anda hanya datang untuk memiliki sitar penekan laut tujuh tali setelah Xi'an kembali dari Grand Hunt. Dengan kata lain, Anda berhasil mencapai tingkat kendali ini hanya dalam waktu 3 bulan. Sejujurnya, saya benar-benar merasa sulit untuk percaya. Petik 2. Dia benar-benar merasa sulit untuk melakukannya. Item Spirit dari item-item divine merasakan kengganan yang besar untuk dikendalikan oleh jiwa orang lain. Kebanyakan ahli hanya mampu menggunakan sebagian dari kekuatan item divine karena mereka tidak dapat memperoleh persetujuan dari item spirit. Untuk mendapatkan persetujuan itu diperlukan menurunkan kewaspadaan item spirit dan ketidaksukaan terhadap Anda. Itu butuh waktu lama. Persyaratan lainnya adalah item spirit harus menyetujui bakat Anda. Hanya ketika benda surgawi mengira Anda bisa tumbuh menjadi ahli tertinggi barulah benda itu menerima Anda. Mayoritas ahli yang mengendalikan item divine tidak dapat memenangkan persetujuan itu dan hanya dapat memesan item divine mereka untuk menyerang berdasarkan kontrol rune divine kontrak. Itu akan membuat divine item semakin kesal dan itu akan menggunakan energi seminimal mungkin saat menyerang. Namun, ketika seorang ahli mampu mengirim 30% energi jiwa mereka ke dalam item divine untuk mengendalikannya, itu berarti item spirit telah menyetujui orang itu. Hanya saja untuk Sen Bijun dan Pilferi, karena keterbatasan basis kultivasi mereka, 30% adalah batasnya. Lebih dari itu dan mereka tidak akan memiliki cukup energi jiwa untuk mengendalikan tubuh mereka sendiri. Jika mereka diserang secara diam-diam sambil memfokuskan semua energi jiwa mereka pada item divine mereka, mereka akan kehilangan kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri. Mematuhi 30% jiwa seseorang pada benda surgawi setara dengan membentuk hubungan mental dengannya. Tidak hanya Anda bisa mengendalikannya, tapi item spirit juga akan bekerja sama dengan Anda untuk melepaskan kekuatan semaksimal mungkin. Kamu tidak perlu mengagumiku. Alasan saya bisa mendapatkan persetujuan Seven String Sisu Pressing Sitter adalah karena kebanyakan orang tidak tahu bahwa item divine inti dari ilusif musik Immortal Palace ini sebenarnya adalah item untuk membunuh orang. Baik Ziyan dan tuanku salah. Hanya ketika sitar penekan tujuh tali laut ada di tanganku, barulah ia bisa melepaskan kekuatan terbesar. Hanya aku, Sen Bijun, yang cocok untuk Seven String Sisu Pressing Sitter. Pilferi, aku tidak ingin bermusuhan denganmu, tapi aku harus membunuh Longchen. Saya harap Anda bisa menyingkir, atau jangan menyalahkan saya karena kejam, kata Sen Bijun dingin. Ledakan Saat Pilferi dan Sen Bijun sedang berbicara, suara ledakan mengganggu mereka. Longchen telah menebas pedangnya di kepala ilusion Black Dragon Flame. Namun, dia terkejut menemukan ekor panjangnya mengarah ke arahnya. Dia hampir tidak menyadarinya pada waktunya untuk mengubah serangannya. Dia berhasil memotong sebagian ekornya. Mustahil. Bagaimana bisa Earth Flame Spirit Beast memiliki kecerdasan setinggi itu? Longchen terkejut. Earth Flame Spirit Beast tidak berpikiran, mengamuk, dan liar. Mereka tidak mungkin memiliki reaksi yang begitu cepat dan terampil. Serangannya begitu mendadak, tapi itu diblokir dengan sedikit usaha. Naga hitam itu meraung, dan seluruh tubuhnya gemetar. Mayoritas rantai yang mengikatnya telah putus sekarang. Itu meraung sekali lagi, dan sekarang rantai yang tersisa meledak. Pada saat yang sama, tanda dewa di dinding dengan cepat memudar. Formasi mulai menghilang. Setelah lolos dari ikatannya, naga hitam itu meraung dan membuka mulutnya. Bola hitam melesat ke arah Longchen. Pada saat yang sama, kompresi spasial itu muncul kembali. Namun, sekarang Longchen mengaktifkan Five Star Battle Armor, kekuatan penguncian ini tidak dapat mengikatnya sepenuhnya. Dengan satu langkah, dia lolos dari domain. Bola hitam itu melesat melewatinya dan menabrak dinding. Kali ini, karena formasi telah lenyap, bola hitam menembus daratan. Seluruh istana hancur. Longchen terbang ke langit keluar dari reruntuhan. Dia melihat bahwa segala sesuatu dalam jarak ribuan mil telah runtuh, membentuk lubang raksasa. Ada juga barisan besar istana yang telah runtuh. Itu adalah hasil dari bola hitam yang menembus mereka. Kekuatan Black Illusion Dragon Flame benar-benar menakutkan. Runtuhan meledak saat Pilferi dan Sen Bijun muncul. Dainite Furnace perlahan berputar di sekitar Pilferi, melepaskan energi surgawi yang melindunginya. Dia memegang pedang api putih di tangannya saat dia menyerang Sen Bijun. Jari-jari Sen Bijun menari-nari melintasi Seven String si Sub-Racing Seater. Gelombang musik surgawi bergema di udara bersama dengan bilah tajam yang diiris ke arah Pilferi. Ledakan. Tanah runtuh saat raungan marah mengguncang langit. Naga hitam besar itu menyerbu keluar dari tanah dan menuju Longchen. Setelah lolos dari segelnya, auranya menjadi lebih menakutkan dari sebelumnya. Bab 1650, Roh Menekan Lagu Surga The Black Illusion Dragon Flame telah terlepas dari ikatan formasi. Auranya langsung naik ke puncak baru saat menyerang Longchen. Longchen menebas pedangnya. Earth Flame Spirit Beast seperti itu praktis tidak memiliki kecerdasan. mereka hanya mengandalkan kekerasan. Ledakan. Naga hitam itu dipaksa mundur oleh Longchen. Dengan armor pertempuran bintang 5, bahkan api naga ilusi hitam dengan kekuatan ledakannya yang aneh pun dapat diblokir. Namun, saat dia meledakannya kembali dan bersiap untuk menyerang lagi, ekor naga hitam itu melesat dari belakangnya. Longchen terkejut dan buru-buru diblokir. Saat dia memblokirnya, Rune memenuhi langit. Ekor itu telah menusupnya ke mulut naga hitam yang terbuka. Itu akan melahapnya. Longchen senang dengan itu. Dimakan olehnya akan luar biasa. Selama dia dikirim ke dalam tubuh naga hitam, dia punya beberapa cara untuk membunuhnya secara instan. Sayangnya, saat dia akan dimangsa, bola hitam mengental di mulut naga. Longchen segera merasakan firasat buruk, dan kekuatan petir beredar di sekitar kakinya. Dia melintas ke samping, dengan sempit mengelak. Sinar cahaya hitam melesat melewatinya, menghancurkan semua istana yang dilewatinya. Ada yang salah. Binatang roh api bumi tidak dapat memiliki tingkat kecerdasan ini. Petik 2. Ekspresi Longchen suram. Dia melihat kekejauhan dan melihat pilferi melawan Sen Bijun. Sen Bijun memiliki cibiran samar di wajahnya. Jari-jarinya terus menerus menari melintasi sitar penekan tujuh tali laut. Gelombang musik surgawi bergema melalui ruang, dan bila tak terlihat akan terus terbang menuju peripil. Pedang api putih pilferi terus menerus mengirisnya, menghasilkan ledakan yang kuat. Itu adalah pertarungan yang sangat sengit. Hahaha, lumayan, jadi kamu sudah melihatnya. Ya, api naga ilusi hitam saat ini berada di bawah kendali sitar saya. Seorang brute tanpa pikiran seperti ini hanya membutuhkan Spirit Suppress the Heaven Song yang paling dasar untuk mengendalikannya. Bagaimana rasanya? Tertawa Sen Bijun. The Black Illusion Dragon Flame mengamuk tetapi memiliki sedikit kecerdasan. Oleh karena itu, itu benar-benar dipengaruhi oleh musik Sen Bijun, dan kendalinya atas musik itu menjadi lebih baik dari waktu ke waktu karena musiknya tenggelam ke dalamnya. Meskipun dia hanya bisa mengendalikannya sebentar, itu tetap luar biasa. Rasanya lumayan, tapi bukan yang aku suka. Anda harus mempersiapkan diri. Long Chen mencibir dan mengirim naga hitam itu terbang dengan tebasan pedangnya. Dia tahu bahwa dia tidak bisa melanjutkan seperti ini. Dia mungkin bisa melawan naga hitam sekarang, tapi armor pertempuran bintang 5 menghabiskan terlalu banyak yuan spiritualnya. Seiring berjalannya waktu, dia akan dirugikan. Long Chen tiba-tiba menyingkirkan Evil Moon. Dia membentuk segel tangan, dan ekspresinya menjadi serius. Dia mulai bernyanyi, dan seluruh dunia dipenuhi dengan suara tulisan suci. Long Chen mengaktifkan Nirvana Scripture. Kitab itu terdengar seperti dewa dan iblis yang bernyanyi bersamanya. Energi api tak berujung melonjak menuju cincin surgawi Long Chen. Pada saat itu, rasanya energi api dunia terhisap hingga kering. Pil feri yang jauh terkejut. Apinya sendiri sangat terpengaruh, dan manifestasinya beriak. Bahkan sebagian dari energi dao surgawinya sedang disedot oleh kitab suci nirvana Long Chen. Itu adalah kitab suci yang sama, jadi mengapa perbedaannya begitu besar ketika dia menggunakannya. Kehendak seperti itu dapat memerintahkan langit dan bumi untuk melakukan perintahnya. Peripil memandang Long Chen dengan kaget. Ketika Long Chen mulai bernyanyi, dia sepertinya menjadi penguasa api dunia ini. Bahkan Black Illusion Dragon Flame bergetar seolah merasakan sesuatu yang menakutkan. Penjara api mengamuk. Segel tangan Long Chen tiba-tiba berubah. Langit dan bumi bergemuruh. Kehampaan terbelah, dan pilar api besar turun dari langit. Ada total 108 pilar api emas itu, dan mereka benar-benar menyegel api naga ilusi hitam di dalam sangkar. Sangkar itu kemudian dengan cepat menyusut, mengikat naga hitam itu dengan erat. Itu berjuang keras, tetapi saat Long Chen terus bernyanyi, itu tidak dapat membebaskan diri dari sangkar emas. Sisik naga hitam tiba-tiba menyala, dan perutnya membuncit seolah-olah ada bola yang mengembun di dalamnya. Tekanan yang menakutkan turun saat itu sedang mempersiapkan serangan yang kuat. Tepat pada saat itu, tungku malam hari di atas kepala pilferi mengeluarkan seberkas cahaya tajam yang melesat ke Sen Bijun. Itu adalah serangan yang benar-benar mendadak yang membuat ekspresi Sen Bijun berubah. Dia buru-buru membanting seven string si suppressing zider, dan gelombang cahaya surgawi memblokir serangan itu. Namun, pemblokirannya terlalu cepat, dan dia batuk seteguk darah, terbang kembali. Jangan berpikir kamu bisa melakukan hal yang sama dua kali. Peripil menekan tangannya ke Dainite Furnace, dan itu tumbuh lebih besar sampai seperti gunung. Itu menabrak Sen Bijun. Kali ini, kekuatan tungku siang malam menyebabkan ruang angkasa meledak. Pilferi akhirnya mengeluarkan kekuatan penuhnya. Pentatonik mematahkan kekosongan. Sen Bijun tiba-tiba mencabut lima senar sitarnya. Jari-jarinya segera terbelah, menampakkan tulang. The Seven String Si Suppressing Zider memiliki tujuh string, tetapi lima di antaranya mewakili skala pentatonik, sedangkan dua lainnya mewakili langit dan bumi. Rumornya adalah asal-usul Seven String Si Suppressing Zider sangat mengejutkan. Tujuh string untuk menekan laut tidak mengacu pada lautan air, tetapi lautan darah. Kata-kata Sen Bijun sebelumnya benar. The Seven String Si Suppressing Zider adalah senjata untuk pembantaian. Alasan dia bisa mendapatkan persetujuannya adalah karena dia cukup kejam. Serangan Sen Bijun selalu dilakukan dengan mencabut satu senar pada satu waktu. Mengaktifkan dua akan menyebabkan kekuatannya menjadi dua kali lipat. Adapun untuk mengaktifkan lima sekaligus, itu bukan lima kali kekuatannya. Itu menggandakan kekuatannya lima kali. Itu benar-benar menakutkan. Legenda mengatakan bahwa ketika tujuh senar Seven String Si Suppressing Zider berdering sekaligus, semua yang ada di langit dan bumi akan mati. Kali ini, Sen Bijun telah mengaktifkan lima sekaligus, dan jari-jarinya segera terbelah. Dia batuk seteguk darah dan menjadi pucat seperti kertas. Namun, ada cahaya ganas di matanya. Meskipun dia telah membayar harganya, dia telah mengaktifkan musik pemusnahan. Itu seperti guntur, mengguncang dunia. Gelombang suara yang menakutkan menghantam Dainite Furnace. Ledakan. Dua item Divine telah mengaktifkan serangan terkuat mereka. Gelombang kejut menyebar ke segala arah, dan istana di sekitarnya berubah menjadi debu. Tabrakan yang mengguncang dunia ini mengirim Pilferi dan Sen Bijun terbang. Kemerahan yang tidak sehat muncul di wajah Pilferi, menunjukkan bahwa dia juga terluka. Namun, Sen Bijun telah membayar harga yang lebih mahal. Dia memandang Pilferi dengan kaget. Tidak baik. Tepat pada saat itu, ekspresi Sen Bijun berubah. Dia menyadari bahwa begitu dia bertukar serangan kekuatan penuh dengan Pilferi, Long Chen telah menikam pedangnya ke kepala naga hitam. Begitu pedang itu menusuk kepalanya, naga hitam itu menjerit sedih. Meskipun sangat kuat, ia tidak memiliki kecerdasan. Begitu titik lemahnya tertangkap, itu akan hancur. Awalnya, Sen Bijun telah memecah perhatiannya untuk mengendalikan naga hitam dan mengarahkannya dalam pertempuran. Dia yakin menggunakannya untuk setidaknya melukai atau bahkan membunuh Long Chen. Sekarang dia tahu mengapa Pilferi akan langsung meletus dengan kekuatan penuhnya meski melukai dirinya sendiri dalam prosesnya. Itu untuk memenangkan Long Chen kesempatan ini. Api emas di atas pedang Long Chen meletus, menyebabkan kepala naga hitam itu meledak. Namun, Black Illusion Dragon Flame bukanlah Magical Beast, dan kepalanya hanyalah sebagian dari energinya. Itu tidak mati. Namun demikian, dengan wilayah inti yang hancur, auranya menjadi sangat lemah. Long Chen segera menendangnya ke arah Pilferi. Aku akan menyerahkannya padamu. Peripil tidak ragu-ragu. Dynight Furnace membuka dan menelan Black Illusion Dragon Flame. Dynight Furnace bergemuruh saat Black Illusion Dragon Flame melawan balik. Pilferi melakukan yang terbaik untuk menekannya, namun itu melelahkan. Anda ingin menaklukkan Black Illusion Dragon Flame? Teruslah bermimpi. Shen Bijun akhirnya menyadari bahwa dia telah jatuh cinta pada rencana Long Chen. Tujuan mereka selalu untuk pertama menghilangkan ancaman api naga ilusi hitam dan kemudian bekerja sama melawannya. Tanpa Black Illusion Dragon Flame, Shen Bijun telah kehilangan kartu truff yang kuat. Dia tidak memiliki jaminan untuk menang dalam pertandingan satu lawan dua. Tangannya pulih, dan dia mulai memainkan sitar penekan laut dengan cepat. Sementara itu, Pilferi batuk seteguk darah saat perjuangan Black Illusion Dragon Flame semakin intens. Dia mulai tidak bisa menahannya. Musik Shen Bijun menstimulasi Black Illusion Dragon Flame, menyebabkan energi mengamuknya terus meningkat dan memungkinkannya bertarung dengan cara yang se-efektif mungkin. Dengan kekuatan Pilferi saat ini, dia tidak cukup kuat untuk menekannya. Bahkan Black Illusion Dragon Flame yang terluka parah adalah sesuatu yang hampir tidak bisa dia tangani. Dengan Shen Bijun yang menyebabkan kekacauan, itu menjadi semakin sulit. Sementara Shen Bijun menggunakan musik sitarnya untuk mengendalikan api naga ilusi hitam, cahaya pedang hitam menembus langit dan bumi. Sensasi kematian menyelimuti dirinya, dan Shen Bijun segera merasakannya. Melihat Long Chen menebas Evil Moon ke arahnya dengan kedua tangan, ekspresinya benar-benar berubah. Dia tiba-tiba batuk seteguk darah ke sitar penekan laut tujuh tali. Itu adalah darah esensinya, dan setelah mendapatkannya, sitar penekan laut tujuh tali langsung berkembang dengan cahaya surgawi. Roh menekan nyanyian surga. Shen Bijun menyilangkan tangan di depannya dan menekan senar sitar dengan keras. Dengan suara mendengung, lengan Shen Bijun meledak, memenuhi udara dengan darah. selamat menikmati. selamat menikmati.